Setelah tiga bulan penerbangan, Su Fang dapat menikmati pemandangan kandang pemakaman dewa. Yang dia lihat hanyalah tanah tandus. Hanya ada sedikit hutan, sungai, dan tanda-tanda kehidupan. Aura kematian yang kental menyelimuti langit dan bumi. Seolah-olah dia berada di kuburan besar. Belenggu yang tak terlihat menekan budidayanya. Jika dia tidak menyerap kekuatan dunia melalui pecahan dunia, Su Fang tidak akan bisa terbang dalam jangka waktu yang lama. Di darat, jejak pertempuran besar jutaan tahun lalu masih terlihat jelas. Gunung-gunung yang runtuh dan retakan di ngarai yang disebabkan oleh kekuatan supernatural tertinggi memberi Su Fang pemahaman paling langsung tentang kekuatan para ahli kuno. Tiba-tiba, setelah melewati pegunungan yang tak terhitung jumlahnya, dia mendengar suara gemuruh dan ledakan yang mengguncang bumi. Kemudian, dia melihat sekelompok sosok malang berlari keluar dari pegunungan 20 mil jauhnya. Seekor binatang iblis yang panjangnya lebih dari 100 kaki mengejar mereka. Melihat Su Fang dari jauh, para pembudidaya manusia itu benar-benar bergegas mendekat. Jelas sekali, mereka ingin memindahkan bencana ke timur. Dilihat dari pakaian mereka, makhluk abadi ini pastilah ahli dari kamar dagang. Mereka tidak lemah. Yang terlemah di antara mereka berada pada level murid spesial. Pemimpinnya adalah seorang penatua yang kuat, jelas merupakan tokoh penting di kamar dagang. Su Fang tentu saja tidak peduli dengan kekuatan seperti itu. Dengan sapuan matanya, dia melihat monster itu mengejar mereka. Mata Su Fang bersinar dengan cahaya yang sehat dan segar. Monster itu panjangnya lebih dari 100 kaki dan tampak seperti harimau. Ia memiliki 5 ekor dan tanduk panjang di kepalanya. Kempat anggota tubuhnya kuat dan bertenaga. Itu megah dan mengesankan, tapi matanya bersinar dengan cahaya merah yang jahat. Tubuhnya memancarkan aura kekerasan, dan memicu hembusan aura mematikan. Ini adalah tubuh iblis dari dewa iblis yang telah bangkit. Itu sebenarnya, kaisar iblis. Meskipun Su Fang tidak tahu Big Goblin macam apa itu, dia tahu dari auranya bahwa itu luar biasa. Mengaum. Kaisar iblis yang telah bangkit tiba-tiba meraum. Itu seperti sambaran petir yang tiba-tiba. Dari mulutnya, ia mengeluarkan cahaya setan cian yang tampak seperti batu. Itu membawa aura kematian yang kental dan bersiul seperti bola meriam, meledak di antara selusin makhluk abadi yang melarikan diri. Gemuruh. Batuan yang terkondensasi dari cahaya iblis melesat ke segala arah, menghasilkan serangkaian peluit yang memekatkan telinga. Medan energi lima dewa hancur di tempat, dan tubuh mereka hancur berkeping-keping. Selain pemimpinnya, para penggarap lainnya juga dikirim terbang. Darah muncrat dari mulut mereka. Beberapa tubuh mereka terkorosi oleh ki kematian dan dengan cepat diselimuti oleh ki kematian. Sungguh kaisar iblis yang bangkit kembali dan menakutkan. Suara lo datang dari dalam tubuhnya, itu sebenarnya batu kebangkitan. Suwan, Sisa, menggulung pedang, tertegun. Pei Kian Hui membantah. Su Fang bertanya, Apa? Anda begitu tampan. Kamu sangat menawan. Bukan itu, tapi batu. Kata-kata lo membuat jantung Su Fang berdebar-debar. Segera, para ahli dari kamar dagang yang dikejar tiba. Ketika dia melihat bahwa kultifasi Su Fang hanya berada di tahap yuksian, mau tak mau dia merasa kecewa. Pemimpin kamar dagang berkata dengan keras, Teman-teman di depan, bantu kami memblokir Big Goblin dari belakang. Kamar dagang pasti akan memberi Anda hadiah yang mahal. Jangan biarkan satu pun lolos. Tekan mereka semua. Tanpa menunggu pakar kamar dagang selesai berbicara, Su Fang dengan dingin berbicara dan melepaskan banyak pakar dan Big Goblin yang kuat. Para ahli kamar dagang ini memang pantas mendapat nasib sial. Jika mereka tidak ingin menyalahkan mereka, Su Fang tidak akan menyerang mereka. Sebaliknya, dia mungkin malah menyelamatkan mereka. Namun, mereka punya motif tersembunyi. Su Fang tentu saja tidak akan melepaskan kesempatan untuk menaklukkan para ahli ini. Para ahli kadin cukup kuat dan mumpuni untuk menjadi salah satu bawahannya. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Kaisar bulu hijau dan Big Goblin kuat lainnya, serta sejumlah ahli, muncul di depan Su Fang. Para ahli dari kamar dagang langsung tercengang dan benar-benar tercengang. Biksu Sangde, Tuan Bamo, Tuan Sai Sue, dan Kaisar Iblis. Para ahli kamar dagang berpengetahuan luas dan segera mengenali identitas para ahli di bawah Su Fang. Ketika mereka melihat Kaisar bulu hijau, mereka langsung merasa sangat terkejut. Biksu Sangde dan para ahli lainnya melangkah maju dan mengepung para ahli dari kamar dagang. Biksu itu terkekeh. Semuanya, apakah kamu ingin aku melakukannya secara pribadi, atau kamu ingin menyerah dengan patuh? Melihat kembali bawahan mereka di belakang mereka, para ahli dari kamar dagang berkata dengan sedih, kami menyerah. Biksu itu berkata dengan nada menghina, dari kelihatannya, kalian masih sangat tidak mau. Merupakan kehormatan bagi kalian untuk bisa tunduk pada Tuan Ku, Su Fang. Su Fang. Melihat pemuda tinggi yang berdiri di sana, para ahli dari kamar dagang tiba-tiba mengubah ekspresi mereka, dan mata mereka menunjukkan rasa hormat yang tiada taraf. Berita tentang dirinya yang menyapu kediaman Kaisar Ketenangan, wilayah Surgawidaw Abadi, dan wilayah Abadikin Besar telah lama tersebar di kandang pemakaman dewa. Saat ini, nama Su Fang sudah dikenal di domain abadi ini. Menyerah padanya memang sesuatu yang memalukan. Bik Goblin yang dibangkitkan tidak memiliki banyak kesadaran. Itu hanyalah sisa jiwa yang tersisa di bukaan ilahi. Di bawah pengaruh kijahat langit dan bumi, ia hanya tahu cara membunuh. Namun, tidak seperti dewa yang dibangkitkan, Bik Goblin yang dibangkitkan seringkali dapat menggunakan kemampuan bawaan yang dimilikinya ketika masih hidup. Oleh karena itu, itu jauh lebih kuat daripada dewa yang dibangkitkan. Mayat yang sudah mati jutaan tahun berani sombong di hadapanku. Zhu Huang, yang akan menjadi Kaisar Iblis, sangat marah. Dengan raungan dingin, dia berubah menjadi binatang Iblis Babi Ma dan berlari dengan kecepatan penuh, memuntahkan taring dan racun Iblis. Su Wan, apakah itu-itu? Ledakan, ledakan, ledakan. Mereka bertabrakan secara langsung. Desir, desir, desir. Kaisar bulu hijau juga berubah menjadi binatang Iblis. Sayap besarnya menyapu badai turbulensi spasial, membentuk kekuatan pengikat menakjubkan yang membelenggu. Mengaum. Bagus sekali, aku akan menggunakanmu untuk menguji kekuatan fisikku. Su Fang segera keluar. Di saat yang sama, tubuhnya bergetar. Dari tubuhnya, terdengar suara mengejutkan dari tulang yang bergesekan dan otot yang bergetar dan meledak, meninggalkan jejak udara yang menakjubkan. Ras Iblis dilahirkan dengan kekuatan ilahi. Kaisar Iblis yang dihidupkan kembali ini bahkan lebih kuat. Dia, ingin bersaing dengan Kaisar Iblis dalam kekuatan fisik. Pakar kamar dagang itu tercengang. Ingatlah untuk memanggilku Tuhan di masa depan. Beku itu memelototi pakar kamar dagang dan menegur. Kemudian, biksu itu berkata dengan nada yang sangat tidak berdaya, tubuh fisik guru kita bahkan lebih kuat daripada tubuh binatang Iblis. Bang! Tinju Sufang membombardir si dengan kekuatan guntur. Tubuh Sufang mundur lebih dari 10 meter. Tinjunya juga hancur. Salah satu lengannya hancur parah, memperlihatkan meridian dan tulangnya. Sungguh pemandangan yang tragis. Di bawah tatapan ngeri orang banyak, lengan Sufang yang terluka berlumuran darah. Kemudian, ia pulih ke keadaan semula. Dengan laut darah musim semi kuning, tubuh sejati trate hitam, dan tubuh sejati transformasi darah, Sufang dapat langsung pulih bahkan jika tubuhnya dihancurkan menjadi pasta daging. Namun, itu akan menghabiskan sebagian dari kekuatan hidupnya. Hanya mengandalkan kekuatan fisik dan tidak menggunakan kemampuan khusus apapun tidak cukup untuk bersaing dengan Kaisar Iblis. Tubuh Fajra Raksasa Besar Sufang ingin menguji kekuatan tubuh Fajra Raksasa Besar setelah mencapai transformasi ketiga dari transformasi sembilan yang sembilan. Aura yang murni yang mengejutkan meledak dari tubuhnya. Itu berubah menjadi warna emas yang menutupi kulitnya. Beberapa pola emas misterius muncul di kulitnya. Tubuhnya mengeluarkan suara berderak saat otot dan tulang lengan dan kakinya melebar secara eksplosif, dan dia dengan cepat berubah menjadi raksasa setinggi hampir 30 meter yang ditutupi totem emas. Dia memancarkan aura raja dan penguasa tertinggi, dan dia seperti dewa perang emas. Ini bukan hanya para ahli yang baru direkrut dari kamar dagang, bahkan para ahli lainnya dan Big Goblin tercengang. Suara mendesing. Dengan satu langkah, Sufang menyeberang beberapa kaki dan tiba langsung di depan Simu, yang baru saja berdiri. Tinju emas itu menghantam batu itu dengan marah. Ledakan. Sufang juga mundur beberapa puluh kaki. Wajahnya pucat, tapi dia tidak selemah sebelumnya saat dia menggunakan tubuh berlian raksasa. Banyak ahli dan iblis besar diubah menjadi potongan kayu. Setelah kembali ke keadaan normalnya, Sufang berteriak dengan dingin, roh primordial kedua, pergi. Setengah jam kemudian, suara mendesing. Suara dingin roh primordial kedua bergema dari bukaan ilahi. Sufang sangat terkejut. Di masa lalu, untuk mengendalikan para penggarap yang dibangkitkan, dia harus memurnikan jiwa yang tersisa dengan jiwa, darah, dan kekuatan dunia Yin dan Yang. Dia harus melakukan segel disintegrasi iblis surgawi dan membagi kesadarannya untuk mengendalikan mereka, sama seperti boneka. Satu pandangan sudah cukup untuk mengetahui siapa yang lebih baik. Kekuatan ketuhanan Yuan Shen dari Yuan Shen yang kedua telah meningkat, dan ia bahkan tidak perlu memiliki tubuh. Ia bisa secara langsung menggunakan kemampuan Yuan Shen milik iblis malam untuk mengendalikan kesadaran kaisar iblis yang dihidupkan kembali. Kemampuan luar biasa macam apa ini? Ini sudah sangat luar biasa. Saat itu, ketika Luo meminta saya untuk menyempurnakan klon roh primordial kedua, saya benar-benar tidak menyangka hal itu akan membawa manfaat sebesar itu. 1272. Dia telah mendapatkan kekuatan tempur kaisar abadi. Sufang secara alami sedang dalam suasana hati yang baik. Namun, kaisar Vermilion, Bai Ling, dan Big Goblin lainnya sedikit tertekan. Dengan kemampuan roh primordial kedua yang menantang surga, Sufang mampu menekan dan menghidupkan kembali kaisar abadi yang semakin banyak. Terlebih lagi, kekuatan Sufang sendiri juga meningkat pesat. Para goblin besar yang kuat yang naik bersama Sufang harus menjadi kaisar iblis sesegera mungkin. Jika tidak, mereka secara bertahap akan diturunkan ke level komandan junior. Dalam perjalanan berikutnya, Sufang tidak mendapatkan keberuntungan seperti itu. Dia hanya berhasil menghidupkan kembali beberapa ratus Big Goblin dan Primordial Immortals. Ada juga beberapa iblis, tapi kekuatan mereka tidak terlalu tinggi. Hal ini tidak mengejutkan. Kandang pemakaman dewa begitu besar. Selain itu, sebagian besar dewa dan iblis yang telah mati dalam perang besar dewa dan iblis menjadi abu. Tidak banyak dewa dan iblis yang bisa dihidupkan kembali. Di kandang pemakaman dewa yang luas, hal itu bahkan lebih jarang terjadi. Sekitar 10.000 mil kemudian. Bas. Beberapa rune dao tiba-tiba muncul di benaknya. Samar-samar dia bisa melihat beberapa sosok familiar di rune. Tuan Abadi Bai Hua, Tuan Lima Racun, dan Bai Kubing. Sufang kaget dan tertegun. Setelah mengaktifkan teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi dan menggabungkannya dengan kemampuan kesempurnaan hebatnya, mata Sufang tiba-tiba memancarkan niat membunuh yang dingin. Jadi, di gurun yang jauhnya lebih dari 100 mil, penguasa lima racun, penguasa abadi Bai Hua, dan selusin ahli istana abadi awan putih dikepung dan dibunuh oleh Bai Kubing. Bai Kubing memiliki lebih dari 100 ahli di sisinya. Ada kultifator evil dao dan dimendao. Pakar white cloud asger terus-menerus mati. Dewa abadi Bai Hua dan dewa lima racun juga terluka parah dan dalam bahaya. Bagaimana Bai Kubing bisa mempunyai ahli seperti itu di sisinya? Sufang bingung. Dia langsung melepaskan kaisar bulu hijau dan menginjak punggungnya. Dengan suara mendesing, dia berubah menjadi suan guang hijau dan terbang menjauh. Bai Hua, kamu tidak menyangka akan jatuh ke tanganku, kan? Bai Kubing sangat senang melihat para ahli dari dewa abadi Bai Hua dan istana abadi awan putih telah kehilangan kemampuan untuk melawan. Bai Hua imortal monark berkata dengan penuh kebencian, Jika aku mengetahuinya lebih awal, aku akan membunuhmu bagaimanapun caranya. Yang lebih tak terduga lagi, kamu sebenarnya berkolusi dengan para penggarap Dao Iblis di Gunung Iblis. Gunung Iblis telah menjadi antek Ras Iblis, dan kaulah antek dari Ras Iblis. Pesuruh, dalam waktu kurang dari seribu tahun, Ras Iblis akan menyapu Dao abadi. Bergabung dengan Diman Rache sekarang adalah pilihan bijak. Di zaman sekarang ini, selama saya bisa hidup, lalu bagaimana jika saya menjadi anjing orang lain? Bai Kubing tertawa dengan arogan. Dewa abadi Bai Hua berkata dengan suara yang dalam, Bai Kubing, aku tidak sekuat kamu. Aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan tentang kematian di tanganmu. Karena kamu dan aku sama-sama memasuki istana abadi awan putih untuk berkultivasi, mohon izinkan aku murid pergi. Bai Kubing tertawa terbahak-bahak. Lepaskan muridmu. Saya sudah menanyakannya dengan jelas. Muridmu dan Sufang naik ke dunia abadi dari dunia kecil pada saat yang bersamaan. Hubungan mereka sangat dekat. Saya ingin menggunakan dia sebagai umpan untuk menangkap Sufang hidup-hidup dan menyerahkannya kepada Ras Iblis. Ini akan menjadi pahala yang tiada taranya. Anda ingin saya melepaskannya. Bukankah itu konyol? Apa? Ekspresi penguasa lima racun berubah drastis. Kemudian, Ki Sejati pada penguasa lima racun tiba-tiba berfluktuasi dengan hebat. Dia berencana untuk menghancurkan Ki Sejati di tubuhnya agar dia tidak jatuh ke tangan Bai Kubing dan membawa bencana bagi Sufang. Tiba-tiba. Senior Bai Hua, penguasa lima racun. Dengan teriakan nyaring, Kaisar Bulu Hijau berubah menjadi suan guang hijau dan melesat secepat kilat. Sufang melompat keluar dari tubuh Kaisar Bulu Hijau dan langsung mengaktifkan Flaming Cloud Wings miliknya. Kemudian, dia merilis paseles Flaming Cloud Sabre miliknya. Sejumlah besar cahaya pedang jatuh dan memukul mundur para ahli di sekitar penguasa lima racun dan penguasa abadi Bai Hua. Kaisar Bulu Hijau juga menggunakan kecepatannya untuk bergegas menuju para penggarap Dao Jahat dan Dao Iblis. Dia menciptakan badai yang bergejolak dan membunuh jalan berdarah melewati kerumunan. Segera, lebih dari sepuluh pembudidaya Dao Jahat dan Dao Iblis mengalami patah tubuh dan anggota tubuh mereka. Mereka terluka parah atau terbunuh. Melihat situasinya tidak baik, yang lain pun melarikan diri. Bunuh mereka semua. Jangan biarkan satu pun hidup. Sufang melepaskan para ahli dan Big Goblin satu demi satu. Dia tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada para penggarap Dao Jahat dan Dao Iblis yang telah membelot keras iblis. Sufang, penguasa lima racun berteriak dengan penuh semangat dan membubarkan kis sejati yang akan menghancurkan dirinya sendiri. Dewa abadi Bai Hua, yang putus asa, juga sangat gembira. Itu kamu, kamu, kamu Sufang. Bai Kubin masih terlihat sama. Dia kurus, berpakaian putih, dan memakai topi bundar bulu putih. Wajahnya dipenuhi bintik-bintik racun yang jelek. Mata Bai Kubin dipenuhi rasa tidak percaya ketika dia mengenali Sufang sebagai kultifator yang telah mencuri kipas bulunya di desolate suam Starfield. Sufang telah menyapu bersih tiga pengaruh besar dan sekarang terkenal di seluruh kandang penguburan dewa. Bai Kubin tidak akan pernah mengasosiasikan Sufang dengan kultifator kecil yang pernah dia bantai di masa lalu. Bai Kubin, kita bertemu lagi. Mata dingin Sufang menyapu Bai Kubin. Jadi, kamu adalah Sufang. Seperti yang diharapkan, kita adalah kenalan lama. Tanpa diduga, seorang kultifator kecil dari masa lalu bisa tumbuh hingga tingkat ini. Kalau saja aku tahu, aku akan membunuhmu saat itu. Aku bahkan mengambil kesempatan itu. Untuk menghancurkan salah satu klonku dan merebut penggemarku yang berharga. Wajah jelek Bai Kubin dipenuhi penyesalan. Saya juga tidak pernah berpikir bahwa Bai Kubin yang baik dan jahat di masa lalu akan direduksi menjadi anjing Ras Iblis. Anda bahkan menggunakan metode tercelah seperti itu untuk mengancam saya dengan teman-teman saya. Bicaralah, mengapa Ras Iblis ingin berurusan denganku? Dalam perjalanan ke sini, Sufang telah dengan jelas mendengar kata-kata Bai Kubin. Dia terkejut dengan niat Bai Kubin. Sufang menduga alasan Ras Iblis ingin menghadapinya kemungkinan besar karena apa yang terjadi di benteng Demon Down. Pasti ada pembangkit tenaga listrik di Menrace yang telah meninggalkan Demon Down Fortress. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa mengalahkanku? Jika aku, Bai Kubin, ingin pergi, maka tidak ada yang bisa menghentikanku. Bai Kubin tiba-tiba mengeluarkan mutiara hijau giok dengan aura gelap. Sufang tidak asing dengan manik ini. Bai Kubin pernah menggunakannya untuk mengejar peri Maiden Li. Itu adalah harta karun kuno yang dapat menekan alat sihir dan kemampuan supernatural musuh. Itu bisa melepaskan belenggu kekuatan ilahi, menyebabkan serangan dan kecepatan alat sihir melemah. Bai Kubin menstimulasi manik itu dan dengan paksa melepaskan belenggu kekuatan yang menakjubkan, memperluas zona kekuatan ilahi sepanjang 300 kaki. Bahkan kemampuan supernatural Kaisar Bulu Biru melambat saat mereka memasuki zona ini. Bai Kubin mengaktifkan manik itu sekali lagi untuk menghancurkannya. Namun, Bai Kubin tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk melarikan diri. Sebaliknya, dia berbalik dan bergegas menuju Sufang. Bai Kubin yang licik tahu bahwa dia tidak bisa melarikan diri dari Kaisar Bulu Biru yang menentang surga. Sebaliknya, dia berencana untuk menangkap Sufang atau penguasa lima racun dalam satu gerakan, menggunakannya sebagai kartu penyelamat nyawa. Bai Kubin melepaskan kekuatan racun ilahi miliknya. Gelombang racun menyapu Sufang dan penguasa lima racun di belakangnya, ingin menelannya. Sosok abu-abu tiba-tiba muncul di depan Sufang. Dengan suara mendesing, dia meninju, menyebabkan kekuatan suci Bai Kubin hancur. Tinju itu seperti guntur karena menciptakan gelombang kejut yang menakjubkan yang membuat Bai Kubin terbang menjauh. Tulang dan ototnya hancur saat dia terjatuh ke tanah seperti tumpukan lumpur. Jadi Sufanglah yang merilis rok. Tubuh berotot seperti batu yang memancarkan aura kematian. Suara mendesing. Suara mendesing. Kaisar Bulu Biru berubah menjadi pria parubaya berjubah hijau dan mendarat di samping Sufang. Para ahli Big Goblin lainnya juga kembali. Tak satu pun dari para penggarap jahat dan iblis melarikan diri. Dua kaisar iblis, begitu banyak ahli dan dewa iblis yang kuat. Dewa abadi Bai Hua dan para ahli istana awan putih yang diselamatkan semuanya terkejut dengan kekuatan Sufang. Ketika Sufang baru saja naik ke dunia abadi besar, dewa abadi Bai Hua ingin memberinya kesempatan abadi tetapi ditolak oleh Sufang. Siapa sangka sekarang, dewa abadi Bai Hua terkejut dan tidak bisa menahan nafas. Penguasa lima racun agak malu. Setelah naik ke dunia besar pada saat yang sama, Sufang telah berkembang ke level ini. Li Hao Ji juga mengalami pertemuan yang tidak disengaja dan menjadi murid pertama istana abadi awan putih. Meskipun dia luar biasa dibandingkan dengan para kultifator lainnya, dia sangat berbeda dari Sufang. Sufang buru-buru mengaktifkan kemampuan Gool untuk menyerap racun dan mendetoksifikasi penguasa lima racun dan yang lainnya. Bai Hua Immortal Lord dan yang lainnya, yang diselamatkan dari ambang kematian, sangat berterima kasih. Bai Hua, karena kita berkultifasi bersama, tolong selamatkan hidupku, Bai Ku Bing dikalahkan oleh Rock. Apakah itu dimainkan? Kaisar dikalahkan oleh Gu Huang. Jejak keraguan muncul di mata Bai Hua Immortal Lord. Tanpa diduga, Sufang dengan tegas berteriak dengan dingin. Bai Hua Immortal Lord dan yang lainnya terkejut dengan kekejaman dan ketegasan Sufang. Ini adalah instrumen tau kelas atas. Namun, Sufang memiliki banyak instrumen tau kelas atas di cincin penyimpanannya. Meski kemampuan manik ini sangat aneh, Sufang tidak terlalu memperhatikannya. Saat dia hendak memasukkannya ke dalam cincin penyimpanannya, suara terkejut tiba-tiba datang dari batu giok darah di tubuhnya, manik ini agak luar biasa. Apa? Apakah ada yang istimewa dari manik ini? Sufang membaliknya berulang kali tetapi tidak dapat melihat sesuatu yang istimewa pada manik itu. Manik ini seharusnya menjadi item kunci untuk membuka semacam harta sihir tipe luar angkasa. Harta karun ajaib tipe luar angkasa. Luo, apa itu harta sihir tipe luar angkasa, cincin penyimpanan, atau semacamnya? Ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang instrumen tau tipe luar angkasa. Sufang sangat terkejut. Cincin penyimpanan hanyalah sebuah ruang kecil yang digunakan untuk menyimpan barang. Bagaimana bisa dibandingkan dengan harta sihir tipe luar angkasa? Itu adalah harta karun tertinggi yang sangat langka di dunia abadi besar. Begitu dia mendengar tentang harta karun tertinggi, Sufang tiba-tiba menjadi bersemangat. Luo, cepat beritahu aku. Pembangkit tenaga tertinggi kaisar abadi Yue dapat membangun ruangnya sendiri di ruang hampa. Di luar angkasa, dia dapat membuat gua, gunung, dan menggunakan kekuatan magisnya untuk digabungkan dengan susunan abadi untuk membangun wilayah yang luas di dunia. Dia bahkan bisa membuat undang-undang. Dia bahkan bisa membuat undang-undang. Sufang menghirup udara dingin. Dalam domen luar angkasa dari pembangkit tenaga listrik tertinggi, bukankah dia akan menjadi seperti dewa? Harta ajaib tipe luar angkasa adalah instrumen tau tertinggi yang dibuat dari ruang yang diciptakan oleh pembangkit tenaga listrik tertinggi. Ruang di dalam instrumen tau adalah dunia mandiri yang dapat digunakan bagi para kultifator untuk hidup dan berkultifasi. Bisa besar atau kecil dan dapat dibawa kemana-mana. Coba pikirkan, jika Anda memiliki harta ajaib semacam ini, itu berarti Anda dapat memiliki dunia abadi yang bergerak. Sufang segera teringat pada gerbang siansa. Instrumen tau bisa menjadi abadi, dan bagian dalam instrumen tau juga merupakan dunia yang mandiri. Meskipun harta sihir tipe luar angkasa yang disebutkan oleh Luo belum tentu sebanding dengan gerbang siansa, itu juga merupakan harta karun yang menantang surga. Ini memiliki peran penting bagi Sufang. Bayangkan, jika Anda memiliki instrumen tau tipe luar angkasa, itu setara dengan memiliki wilayah yang bisa Anda pindahkan sesuka hati. Di masa depan, Master di bawahmu dan Big Goblin tidak harus tinggal di ruang botol Kaisar Agung Neterward. Mereka dapat mengolah dan hidup di dunia di dalam instrumen tau tipe luar angkasa. Di masa depan, saat Anda menjelajahi dunia abadi, Anda dapat membawa dunia bersama Anda. 1273 Diok darah di tubuh laut tertawa, apa, kamu tergoda. Manik ini setara dengan kunci untuk membuka dan mengendalikan harta ajaib luar angkasa. Itu terlihat seperti item dao kelas atas tetapi sebenarnya adalah kunci harta karun ajaib luar angkasa. Tapi apa gunanya hanya memiliki kunci? Sufang mau tidak mau merasa kecil hati. Manik ini adalah harta karun yang diperoleh Bay Kubing dari Desolate Swamstar. Tidak mungkin menggunakan manik ini untuk menemukan harta ajaib luar angkasa. Lalu melanjutkan, semangat awan ungu Anda memberi Anda keberuntungan tertinggi. Karena manik ini ada di tangan Anda, Anda mungkin dapat menemukan harta ajaib luar angkasa itu di masa depan. Siapa yang tahu di mana artefak dao dari zaman purba berada? Tidak peduli seberapa bagus keberuntunganku, peluang menemukan harta ajaib luar angkasa terlalu kecil. Manik ini hanya dapat digunakan sebagai artefak dao yang layak. Dia menyingkirkan manik itu. Penguasa lima racun berkata, Sufang, berikan mayat Bay Kubing kepadaku. Orang ini mengembangkan teknik racun dan dapat digunakan untuk mengolah tubuh asli lima racun. Mayat Bay Kubing akan membantu pengembangan tubuh asli lima racun Anda. Saya memiliki benda menakjubkan di sini yang dapat menjamin tubuh asli lima racun Anda akan naik ke tingkat berikutnya. Sufang mengeluarkan sebotol racun iblis korosif. Ini, gas racun iblis korosif, bukan. Ini racun iblis korosif tingkat tinggi. Sufang, bagaimana kamu bisa memiliki barang langka seperti itu? Penguasa lima racun terkejut dan gembira. Dia benar-benar mengenali racun iblis korosif dan mengetahui betapa langka dan berharganya racun itu serta kemampuannya untuk menahan iblis. Apakah kamu punya lebih? Lupakan saja, sungguh luar biasa memiliki barang langka seperti itu. Aku tidak tahu keberuntungan macam apa yang aku perlukan untuk mendapatkannya. Kamu tidak boleh memiliki terlalu banyak. Penguasa lima racun terkejut sekaligus menyesal. Jika dia memiliki lebih banyak, dia mungkin bisa mengolah tubuh asli lima racun ke tingkat yang benar-benar baru. Sufang mengeluarkan lima botol lagi. Apa ini cukup? Jika tidak, saya punya lebih banyak lagi di sini. Penguasa lima racun tercengang, dan kemudian dia gemetar karena kegembiraan. Cukup, cukup. Raja Abadi Transformasi Putih juga sangat terkejut. Berapa banyak orang di seluruh alam abadi besar yang dapat memberikan benda legendaris seperti racun pengrusak setan seolah-olah itu adalah air gratis. Sufang kemudian bertanya tentang keberadaan Li Hao Ji dan mengetahui bahwa Li Hao Ji telah menjadi murid nomor satu di White Cloud Asgard. Ternyata Big Goblin mengamuk pada masa langit dan bumi. Istana Abadi Awan Putih juga diserang oleh Kaisar Iblis Kaisar Abadi dan menderita kerugian besar. Kemudian, Li Hao Ji membantu para petinggi sekte tersebut untuk menekan Kaisar Iblis, memberikan kontribusi besar kepada sekte tersebut. Selain itu, Li Hao Ji memiliki kemampuan untuk menekan Big Goblin, yang sangat penting bagi sekte tersebut. Oleh karena itu, dia banyak dibina sebagai murid nomor satu. Selama bertahun-tahun, dia telah menekan banyak goblin besar yang kuat untuk sekte tersebut. Li Hao Ji sudah menjadi tokoh besar di Istana Abadi Awan Putih, dan sekarang dia sedang mencari goblin besar di tempat berbahaya di luar wilayah kekuasaannya. Kekuatan dan status penguasa lima racun jelas tidak sebaik Li Hao Ji, tetapi sekarang dia memiliki begitu banyak racun pengrusak setan dan mengolah tubuh asli lima racun, dia akan memiliki kemampuan luar biasa untuk menekan Ras Iblis. Ketika Ras Iblis menginvasi domain abadi ini di masa depan, dia akan memainkan peran yang sangat penting, dan kekuatan serta statusnya secara alami akan meroket. Su Fang, tidak akan lama lagi kita bersaudara akan bertarung berdampingan lagi, seperti di dunia kecil, dan taklukkan domain abadi ini dan raih hegemoni tertinggi. Penguasa lima racun sangat bangga. Su Fang juga menantikannya. Dewa abadi Bai Hua berkata kepada Su Fang, saya pasti akan membalas budi Anda karena telah menyelamatkan hidup saya di masa depan. Jika Anda membutuhkan saya dan istana abadi Awan Putih, katakan saja. Istana abadi Awan Putih juga merupakan kekuatan besar di wilayah abadi ini. Janji Bai Hua Immortal Lord setara dengan bantuan besar bagi Su Fang. Dewa abadi Bai Hua dan Dewa Lima Racun mengucapkan selamat tinggal pada Su Fang dan bersiap untuk meninggalkan kandang pemakaman dewa segera setelah bertemu dengan sekte tersebut. Luka mereka belum pulih sepenuhnya, dan penguasa lima racun tidak sabar untuk kembali dan mengolah tubuh asli lima racun dengan racun pengrusak setan. Akan ada hari-hari di mana dia akan bertemu Su Fang lagi di masa depan. Suara mendesing. Su Fang terus terbang menuju Giant Battle Canyon. Semakin dekat dia ke Giant Battle Canyon, semakin banyak dewa dan iblis yang dia temui. Dari informasi yang dia kumpulkan tentang kandang pemakaman dewa, Su Fang mengetahui bahwa ngarai pertempuran raksasa adalah tempat paling berbahaya di kandang pemakaman dewa. Itu terbentuk selama perang besar dewa dan iblis kuno. Penggarap dari kedua belah pihak bertempur di sini, membentuk ngarai besar yang hampir melintasi seluruh domain abadi. Pada saat itu, banyak dewa dan iblis yang mati di sini, sehingga menjadi tempat dengan dewa dan iblis yang paling banyak dibangkitkan. Selain itu, perang besar menyebabkan kiroh langit dan bumi dan bahkan hukum langit dan bumi menjadi kacau. Bahaya ada di mana-mana, jadi hampir tidak ada orang yang masuk ke sini sebelumnya. Su Fang terbang di udara dan tidak sengaja menyembunyikan auranya. Dia terlihat jelas seperti cahaya di malam yang gelap, jadi dia menjadi target para dewa dan iblis yang telah bangkit. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Lebih dari selusin dewa yang dibangkitkan, mengenakan baju besi abadi yang rusak dan memancarkan aura kematian yang kental, menyerang ke arah Su Fang. Suara mendesing. Roh primordial kedua keluar dari antara alis Su Fang dan meledak dengan kekuatan ilahi dari roh primordial, dengan mudah menerobos pertahanan lubang ilahi dewa yang telah dibangkitkan ini. Kemudian, Su Fang menggunakan kekuatan yang abadi, dunia yinyang, dan setetes darah esensi untuk memurnikan sisa kesadaran di lautan lubang ilahi dari dewa yang telah dibangkitkan ini. Dia sekarang memiliki lebih dari selusin dewa yang dibangkitkan di tingkat penatua. Kadang-kadang, dia akan bertemu dengan dewa dan iblis yang telah dibangkitkan di level Grand Elder. Su Fang akan membiarkan roh primordial kedua menggunakan kemampuan iblis semalam untuk mengendalikan kesadaran mereka untuk mengendalikan mereka. Berbeda dengan metode pengendalian sebelumnya, dewa dan iblis yang dibangkitkan ini tidak membutuhkan Su Fang untuk mengendalikan mereka dengan kesadarannya. Mereka akan melaksanakan perintahnya sampai tuntas. Selain itu, para dewa dan iblis yang telah bangkit ini memiliki kemungkinan untuk terus tumbuh lebih kuat. Mereka secara bertahap akan mengembangkan kesadaran yang lebih kuat daripada hanya memiliki naluri jahat. Membunuh. 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 Setelah melewati pegunungan, delapan belas iblis yang telah bangkit dan mengenakan baju besi hitam menyerang Su Fang dengan ki iblis dan ki kematian yang mengerikan. Yang mengejutkan Su Fang adalah ki dan ki iblis dari iblis yang dibangkitkan ini benar-benar memadat. Delapan belas iblis, yang awalnya hanya memiliki kekuatan Grand Elder, bergabung untuk mengaktifkan ki kematian dan ki iblis yang kental, menyelimuti kekosongan ke segala arah dan membentuk belenggu yang menakjubkan. Itu sebenarnya tidak lebih lemah dari ahli tingkat kaisar abadi. Seni ilahi fusi agung. Iblis yang dibangkitkan ini benar-benar mengetahui Grand Fusion Divine Art. Su Fang tercengang. Luo Sheng berkata, Grand Fusion Divine Art adalah metode kultivasi kuno yang diperoleh dari lima orang aneh Gosdao. Para iblis kuno adalah yang terbaik dalam pertarungan kelompok. Tidak aneh jika mereka bisa menggunakan Grand Fusion Divine Art. Siapa tahu, Grand Fusion Divine Art Fusion Divine Art mungkin datang dari iblis. Su Fang bertanya dengan bingung, Luo, bukankah dewa yang dibangkitkan hanya mampu menggunakan beberapa serangan sederhana? Jika mereka tidak mengetahui seni dewa apapun, bagaimana para iblis yang telah bangkit ini bisa menggunakan seni dewa fusi agung? Apa yang aneh tentang itu? Su Fang melihat lebih dekat, dan itu seperti yang dikatakan Lao. Su Fang membutuhkan banyak upaya untuk menaklukkan iblis yang telah bangkit ini. Pada akhirnya, dia akhirnya menekan mereka dengan kekuatan tertinggi dari roh primordial keduanya. Kecakapan bertarung dari delapan belas iblis yang telah bangkit ini sungguh mencengangkan. Mereka bahkan lebih kuat dari lima orang aneh dari Gosdao. Kecakapan bertarung mereka setara dengan kecakapan bertarung seorang kaisar abadi. Su Fang tentu saja senang. Dalam 10 ribu li dari Giant Battle Canyon, Su Fang telah menaklukkan lebih dari 10 ribu dewa dan iblis yang telah bangkit. Kekuatan mereka telah mencapai level murid khusus, 200 di antaranya berada di level tetua, dan 50 di antaranya berada di level tetua agung. Kekuatan menakjubkan ini menyebabkan kekuatan Su Fang secara keseluruhan melonjak ke tingkat yang baru. Di domain abadi ini, kecuali pasukan kaisar abadi, dia hampir bisa menyapu semua kekuatan lainnya. Namun, dia tidak menemukan dewa dan iblis atau goblin besar yang dibangkitkan pada tingkat kaisar abadi. Selama perang besar kuno antara makhluk abadi dan iblis, pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar abadi juga merupakan pembangkit tenaga listrik teratas. Setelah jutaan tahun, semakin sedikit lagi yang bisa menggunakan ki jahat langit dan bumi untuk bangkit kembali. Bahaya yang dihadapinya juga semakin meningkat. Nyawa Su Fang beberapa kali dalam bahaya. Di area ini, tidak hanya terjadi turbulensi spasial di mana-mana, tetapi juga banyak robekan spasial dan area rusak yang disebabkan oleh kemampuan ilahi tertinggi. Jika bukan karena kemampuan kesempurnaan hebat Su Fang, dia pasti akan mati jika terjatuh ke dalamnya. Ada juga beberapa area yang tampak tenang, namun ketika dimasuki, energi langit dan bumi sedang kacau. Tidak hanya sulit untuk terbang di udara, tetapi kemampuan ilahi lainnya akan ditekan atau sama sekali tidak dapat digunakan kecuali kekuatan fisik. Ada juga beberapa tempat yang seperti jebakan. Energi kacau yang disebabkan oleh perang besar telah mencapai keseimbangan setelah bertahun-tahun. Begitu seseorang masuk, keseimbangan ini akan hancur, dan serangan dahsyat akan segera terjadi. Suatu kali, ketika Su Fang menerobos masuk ke suatu area, dia bahkan tidak merasakan adanya bahaya bahkan dengan kemampuan kesempurnaannya yang luar biasa. Pada akhirnya, dia menyebabkan badai petir meletus di daerah tersebut, hampir merenggut separuh nyawanya. Di lembah tempat para dewa yang tewas dalam pertempuran dikuburkan, Su Fang tersapu oleh awan mayat cacing yang menakutkan. Pada akhirnya, berkat kecepatan kaisar bulu hijau dia beruntung bisa melarikan diri. Dia hampir menjadi santapan bagi core swamps. Dibandingkan dengan bahaya-bahaya ini, gerombolan dewa dan iblis yang telah bangkit bukanlah ancaman sama sekali bagi Su Fang. Sebaliknya, mereka mendapat manfaat yang sangat besar. Mayat kaisar bisa menyerap kikematian dari dewa dan iblis yang telah bangkit. Tidak hanya tubuh kaisar mayat yang rusak para akan pulih sepenuhnya, tetapi kekuatan fisiknya juga akan meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Segala jenis serangan kikematian juga akan menjadi lebih mengejutkan. Su Fang memperkirakan roh primordial kedua memiliki kekuatan tempur kaisar mayat sekarang. Ia bahkan bisa bertarung melawan penguasa tertinggi dari alam sembilan dao abadi dunia. Di beberapa area energi kacau, Bai Ling juga mendapatkan keuntungan yang tidak terduga. Kekuatan yang dia kembangkan adalah unik. Itu diperlukan untuk menyerap energi kacau langit dan bumi untuk menjadi lebih baik. Tempat-tempat energi kacau ini menjadi tempat terbaik baginya untuk meningkatkan kekuatannya. Weng Saat melewati sebuah danau, teknik penyusutan kehidupan rahasia surga tiba-tiba merasakan sisa aura. Itu adalah aura unik dari alam abadi dao surga dan alam abadi kin besar. Sepertinya kita tidak jauh dari penguasa kedua faksi ini. Weng-weng-weng Kali ini, bukan hanya kemampuan kesempurnaan hebat. Teknik penyusutan kehidupan rahasia surga tiba-tiba merasakan aura para penggarap di belakang mereka. Ada juga beberapa rune takdir dao yang familiar. Saat dia hendak mengaktifkan mata kesempurnaan hebatnya untuk melihatnya, suara gemuruh datang dari dalam tubuhnya. Lari, guru iblis tertinggi akan datang. 1274 Kaisar Iblis Giyok kegelapan melahap seorang kultifator manusia dan muncul sebagai seorang lelaki tua dengan temperamen yang anggun. Hampir mustahil untuk merasakan jejak iblis kidarinya. Namun, Sufang memiliki kekuatan alam kesempurnaan agung dan juga memiliki teknik penyusutan kehidupan. Tidak peduli seberapa dalam Kaisar Iblis Giyok hitam bersembunyi, dia tidak bisa lepas dari akal sehat Sufang. Selain iblis ini, ada iblis lain. Tidak, itu tampak seperti masa muda manusia. Namun, seluruh tubuhnya memancarkan aura iblis kuno dan aura darah yang mengejutkan. Iblis ini tidak menyembunyikan auranya dan sebenarnya hanya sedikit lebih lemah dari Kaisar Iblis Giyok hitam. Ada dua ahli iblis tingkat Kaisar Abadi dan Kaisar Iblis Giyok gelap adalah puncak Kaisar Iblis alam dao ke-9. Loh mengingatkan lagi, Sufang, tunggu apa lagi? Cepat lari demi hidupmu. Sufang tiba-tiba tersenyum dan menjawab, Hukum, kamu mungkin lupa bahwa Kaisar Iblis Giyok kegelapan sudah terluka ketika dia memasuki benteng Demon Down. Kemudian, sebagian tubuhnya dimakan oleh laut darah musim semi kuning milikku dan dia juga terluka oleh laut darah musim semi kuning milikku. Kekuatan hukuman petir dari pedang reinkarnasi musim semi kuning. Sekarang, kekuatannya telah sangat menurun. Dia bukan ahli puncak Kaisar Abadi, tapi aku. Kemudian, Sufang berkata dengan bangga, Dibandingkan saat aku melawan iblis darah Giyok hitam di benteng Demon Down, aku bukan lagi orang lemah yang bahkan tidak bisa menyelamatkan nyawanya di hadapan iblis ini. Lalu tidak bisa menahan tawa, lalu menghela nafas dengan emosi, aku benar-benar mengabaikannya. Tapi kamu tidak bisa menyalahkanku. Ini terutama karena pertumbuhanmu terlalu luar biasa. Bahkan aku tidak menyadarinya meskipun kamu tidak bisa melawan seorang ahli puncak Kaisar Abadi sekarang. Anda memiliki banyak kemampuan ilahi yang dapat menahan ras iblis. Anda sudah memenuhi syarat untuk menghadapi Kaisar Iblis Giyok hitam secara langsung. Terlebih lagi, dia belum pulih dari luka-lukanya. Sufang berdiri dengan anggun, diam-diam menunggu kedatangan iblis darah Giyok hitam. Tubuhnya memancarkan aura yang tinggi dan mendominasi. Sesaat kemudian, suara Kaisar Iblis Giyok kegelapan dipenuhi dengan amarah dan keterkejutan, Sialan, itu kamu. Kamu masih hidup. Dalam sekejap, dua sosok muncul di hadapan Sufang. Aku tidak menyangka kamu masih hidup setelah disambar hukuman petir. Hahaha, lebih baik lagi kamu masih hidup. Kebencian mengerikan Kaisar ini akhirnya punya tempat untuk dilampiaskan. Warisan iblis musim semi kuning Kaisar juga akan menjadi milik Kaisar ini. Mungkinkah Dewa Iblis menjaga Kaisar ini? Sebenarnya aku sangat beruntung, hahaha. Saat mengamati Sufang selama beberapa saat, mata Kaisar Iblis Hijau Tua dipenuhi dengan keterkejutan, keterkejutan, dan kegembiraan. Lalu, dia tertawa terbahak-bahak. Dia sangat bangga dan sombong. Maaf, tapi saya khawatir saya harus mengecewakan yang mulia lagi. Sufang mencibir. Terakhir kali di Demon Down Frontier, aku ceroboh dan terluka oleh laut darah mata air kuning milikmu. Kali ini, aku tidak akan memberimu kesempatan lagi. Biarkan Kaisar zombie dan monster kun keluar dan melakukan perjuangan terakhir mereka di tubuh darahku. Senior kun Yao telah jatuh, tapi anggota klannya akan terus memberimu kejutan. Sufang melepaskan mayat Kaisar, Kaisar Bulu Hijau. Tidak kusangka kamu memiliki begitu banyak ahli. Manusia, kamu benar-benar mengejutkanku. Kaisar Iblis Hijau Tua terkejut dan terkejut. Kemudian, dia tertawa terbahak-bahak. Jangan mengira kamu bisa melawanku hanya dengan ini. Kamu mungkin menjadi lebih kuat, tapi kamu tetaplah seekor semut di hadapanku. Saya akan membiarkan Anda melihat hantu darah Iblis surgawi saya. Saya baru saja menundukkannya di kandang penguburan dewa. Kekuatannya sebanding dengan sembilan ahli alam dao abadi di dunia manusia Anda. Akan sangat mudah untuk membunuh beberapa Kaisar abadi tingkat rendah di bawahmu. Hantu Darah Iblis Surgawi Goal berevolusi dari hantu darah. Sufang tentu saja tidak asing dengan mereka. Tidak mudah membesarkan hantu darah. Lebih dari satu juta bayi harus dimurnikan dengan cara yang sangat kejam sebelum mereka berhasil membesarkannya. Meskipun hantu darah itu sangat jahat, ia memiliki banyak kegunaan yang luar biasa. Itu bisa digunakan untuk menyerang dan bertahan. Selain itu, ia dapat mengolahnya sendiri, memiliki harta magis, dan mengembangkan kemampuan ilahi. Hantu darah juga bisa melahap esensi darah apapun dan meneruskannya kepada tuannya untuk diolah. Oleh karena itu, itu adalah harta karun yang tiada tarahnya bagi para penggarap darah dari jalur Iblis. Hantu Darah Iblis Surgawi Ini adalah pertama kalinya Sufang melihatnya. Selain itu, itu adalah hantu darah Iblis Surgawi dari Perang Besar Dewa dan Iblis Kuno. Luo menghela nafas pada batu giyok darah di tubuhnya. Hantu Darah Iblis Surgawi yang bisa mencapai sembilan alam dao abadi benar-benar tidak sederhana. Ia pasti telah melahap mayat mahluk abadi dan Iblis selama Perang Besar Dewa dan Iblis Kuno untuk tumbuh ke tingkat ini. Karena bahkan Luo mengatakan itu tidak sederhana, hantu Darah Iblis Surgawi ini pasti tidak sederhana. Setidaknya, itu jauh lebih kuat daripada hantu Sufang. Hantu Darah Iblis Surgawi, telanlah mereka. Kaisar Iblis giyok gelap berteriak dengan dingin. Pemuda di sampingnya menerkam ke arah Sufang. Ledakan. Bang. Para hantu bergegas keluar dengan tidak sabar dan bertabrakan dengan hantu Darah Iblis Surgawi. Setelah suara teredam, mereka mulai bertarung dengan gila-gilaan. Salah satunya adalah hantu Darah Iblis Surgawi dan yang lainnya adalah hantu yang berevolusi dari hantu darah. Serangan mereka sangat sederhana. Mereka menggunakan anggota tubuh mereka untuk membunuh dan mulut mereka untuk menggigit. Mereka bisa makan apa saja. Kesenjangan antara hantu dan hantu Darah Iblis Surgawi terlalu besar. Segera, mereka dipenuhi luka dan darah hitam mengalir kemana-mana. Kaisar Iblis Giok gelap berdiri di kejauhan dan menyaksikan pertempuran itu. Dia tidak punya niat untuk bergabung. Dia jelas berpikir bahwa hantu Darah Iblis Surgawi saja yang bisa menjatuhkan Sufang dan semua bawahannya. Dia tidak perlu melakukan apapun. Hasil. Tubuh hantu itu tiba-tiba hancur dan berubah menjadi genangan darah yang menutupi area seluas lebih dari 200 kaki. Ia menenggelamkan hantu Darah Iblis Surgawi dan mulai menimbulkan korosi dan melahap tubuhnya. Mendesis. Asap hitam keluar dari tubuh Hantu Darah Iblis Surgawi. Kulitnya terkorosi dan meleleh. Ia terus-menerus menjerit kesakitan. Para hantu membudidayakan laut darah musim semi kuning. Tidak hanya mereka memiliki racun yang kuat dan kemampuan melahap, mereka juga menyatu dengan demonik korosif fenom dalam jumlah besar. Bahkan Hantu Darah Iblis Surgawi tidak dapat mengatasinya. Mengaum. Hantu Darah Iblis Surgawi tersulut dengan aura iblis yang mengejutkan dan mengusir para hantu. Meskipun Hantu Darah Iblis Surgawi terluka, hantu-hantu itu juga terlihat sangat lemah. Kesenjangan di antara mereka terlalu besar. Selain itu, Hantu Darah Iblis Surgawi telah melahap sejumlah besar mayat abadi dan iblis. Racun korosif iblis tidak terlalu menjadi ancaman baginya. Kemudian, ia langsung menyerang Sufang. Siapa? Siapa? Ci! 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 Banyak lampu pedang menyala menimpa Hantu Darah Iblis Surgawi. Ternyata Sufang telah mengaktifkan awan api ilusi dan api Surgawi sembilan matahari untuk melancarkan serangan dahsyat terhadap Hantu Darah Iblis Surgawi. Ah! Api menyapu seluruh tubuh Hantu Darah Iblis Surgawi. Ia mulai terbakar dan menjerit kesakitan. Tubuhnya benar-benar meleleh dalam kobaran api. Meskipun api Surgawi sembilan matahari tidak sebaik api Surgawi sembilan matahari yang dilepaskan oleh cermin, api itu tetap tidak bisa dibandingkan dengan api abadi manapun yang dipadatkan dari seni dewa jenis api. Selain itu, kekuatan yang murni dalam api Surgawi sembilan matahari memiliki kemampuan untuk memurnikan kekuatan jahat apapun. Tidak peduli seberapa kuat Hantu Darah Iblis Surgawi, ia tetap terluka. Tubuh bagian atas Surgawi tiba-tiba berubah menjadi kobaran api. Itu semua adalah Api Surgawi sembilan matahari. Jejak api muncul di bawah kakinya saat dia bertarung dengan Hantu Darah Iblis Surgawi. Untuk sesaat, Hantu Darah Iblis Surgawi yang menakutkan, yang sebanding dengan alam abadi, tidak dapat melakukan apapun pada Surgawi. Sebaliknya, Api Surgawi sembilan matahari milik Surgawi menyebabkan kerusakan besar padanya. Api macam apa itu? Ternyata bisa melukai Hantu Darah Iblis Surgawi. Kaisar Iblis Hijau Tua berseru kaget. Suara mendesing. Suara mendesing. Melihat Hantu Darah Iblis Surgawi berada dalam posisi yang tidak menguntungkan, tubuh Kaisar Iblis Hijau Tua, yang diperolehnya dengan melahap pembudidaya manusia, tiba-tiba hancur dan berubah menjadi air darah yang mengalir. Namun, ukurannya telah menyusut banyak dan tingginya kurang dari 10 ribu kaki. Gemuruh. Air darah melonjak menjadi gelombang mengamuk setinggi ratusan kaki. Dengan suara gemuruh dan niat jahat yang mengejutkan, aura mengerikan yang dapat menghancurkan segalanya meledak dan menutupi Sufang. Kaisar zombie melepaskan raungan malaikat maut, memicu gelombang suara yang menyapu Kaisar Iblis Hijau Tua, menyebabkan air darah melonjak hebat. Kaisar Iblis Hijau Tua, jika bukan karena kamu, bagaimana mungkin Iblis Kun Senior bisa mati? Hari ini, aku akan menggunakan darahmu untuk membalaskan dendam Senior Kun Demon. Kaisar bulu hijau berubah menjadi peng hijau raksasa dan mengepakkan sayapnya, memicu bila angin yang terkondensasi menjadi badai. Ia menyapu Kaisar Iblis Hijau Tua dan mengoyak air darahnya. Delapan belas iblis yang dibangkitkan juga melepaskan aura mereka pada saat yang sama dan menyerang aliran air darah. Dai Yong juga merilis domain racunnya. Racun pengikis iblis memiliki efek fatal pada iblis. Itu merusak air darah Kaisar Iblis Hijau Tua hingga mengeluarkan asap hitam. Apa ini? Ah! Racun pengikis iblis. Bagaimana bisa ada racun pengikis iblis yang begitu mengerikan? Kaisar Iblis Hijau Tua mengeluarkan raungan yang menyakitkan. Kemampuan ilahi lainnya tidak terlalu menjadi ancaman bagi Kaisar Iblis Hijau Tua. Mereka hanya bisa menahannya. Namun, racun pengikis iblis membuat Kaisar Iblis Hijau Tua harus membayar mahal. Bahkan tubuh darah Kaisar Abadi Puncak tidak dapat menahan racun pengikis iblis. Dia hanya bisa mengkonsumsi darah tubuhnya untuk menetralisir racun pengikis iblis. Manusia terkutuk, kamu sudah siap menghadapi ini. Beraninya kamu mencoba membunuhku. Kamu benar-benar ambisius. Hari ini, aku akan melahapmu meski aku harus menderita luka serius lagi. Kaisar Iblis Hijau Tua meledak. Perbedaan kekuatan antara masing-masing alam di dunia abadi seperti langit dan bumi. Perbedaan antara Kaisar Abadi bahkan lebih besar. Kekuatan tempur Kaisar Mayat dan Kaisar Bulu Hijau tidaklah buruk. Mereka berdua memiliki kekuatan ahli delapan daor realem. Namun, masih ada kesenjangan besar antara mereka dan Kaisar Abadi puncak. Delapan belas iblis yang dibangkitkan hanya memiliki kekuatan tempur Kaisar Abadi biasa. Setelah Kaisar Iblis Hijau Tua berubah menjadi air darah, dia bisa berubah menjadi berbagai bentuk. Kekuatannya terlalu mengejutkan. Dia dengan cepat berada di atas angin. Di sisi lain. Asteris Astaga. Suan Guang Hitam keluar dari mata Sufang. Kemudian, dia menepukkan tangan kanannya ke dalam kekosongan. Sebuah cakram hitam tiba-tiba muncul di atas hantu darah iblis surgawi. Cahaya iblis menyelimuti hantu darah iblis surgawi. Monster jenis ini yang terbentuk dengan melahap darah tidak memiliki kesadaran yang kuat. Cakram darah iblis surgawi adalah musuh bebu yutannya. Hantu darah iblis surgawi meraung ngeri. Cahaya iblis keluar dari tubuhnya. Namun, itu didorong kembali oleh ilusori fire cloud milik Sufang. Segel disintegrasi iblis surgawi. Pedang void yang mengerikan meledak dari mata Sufang. Gelombang kipedang maksud iblis roh primordial menyerang roh primordial hantu darah iblis surgawi. Hantu darah iblis surgawi sepenuhnya diselimuti oleh ki iblis hitam. Ia harus menggunakan seluruh energinya untuk menghadapi lautan lubang ilahi. 1275 Tubuh hantu darah iblis surgawi dan lautan titik akupunturnya sedang diserang, terutama roh primordialnya, yang merupakan mimpi buruknya. Itu akan ditundukkan. Ha! Hantu darah iblis surgawi tiba-tiba meraung, dan tubuhnya berubah menjadi partikel darah dan terbakar. Aura yang mengejutkan meledak, seolah-olah akan menembus dunia ini. Ini masih merupakan perjuangan terakhir, betapa mengerikannya. Seperti yang diharapkan dari hantu darah iblis surgawi tingkat kaisar abadi. Hantu-hantu, minggir. Sufang dah terkejut, dan sekali lagi melepaskan semburan kipedang niat iblis roh primordial, melukai roh primordial hantu darah iblis surgawi dengan parah. Hampir di saat yang sama, Sufang dengan cepat mengaktifkan kekuatan transformasi darah, membakar aura jahat dan kejam, dan berubah menjadi monster jahat yang menakutkan. Namun, awan darah yang membara dari hantu darah iblis surgawi masih berubah menjadi kekuatan agung yang tersapu. Bisa. Air darah yang dibentuk oleh hantu itu baru saja meninggalkan tubuh hantu darah iblis surgawi ketika diguncang oleh awan darah seperti badai, dan air darah mengalir ratusan kaki jauhnya. Air darah langsung menyusut lebih dari setengahnya, dan bahkan tidak dapat mengubah kondisi fisiknya, dan terluka parah oleh serangan putus asa hantu darah iblis surgawi. Lempeng darah iblis surgawi juga terlempar oleh kekuatan kekerasan ini. Su Fang, yang berada dalam kondisi transformasi darah, juga terguncang oleh benturan yang sangat besar, dan tubuhnya terus roboh. Jika bukan karena tubuh fisiknya yang sempurna dan benang darah teratai hitam, tubuh fisiknya akan hancur menjadi pasta daging. Sungguh hantu darah iblis surgawi yang menakutkan. Meskipun tubuhnya yang terbakar diganggu oleh Su Fang, dan kekuatan yang dilepaskannya kurang dari setengah kekuatannya, tetap saja Su Fang pucat. Roh primordial hantu darah iblis surgawi hancur, dan tubuhnya menyusut setengahnya. Itu seperti mayat, tidak bergerak. Su Fang melompat ke udara dan membawa hantu darah iblis surgawi ke dalam ruang transformasi wadah. Kemudian, dia melambaikan tangannya ke arah lempeng darah iblis surgawi, dan dengan suara, so, benda itu mengalir kembali ke lautan di dalam celah roh Su Fang. Hantu darah iblis surgawi yang sebanding dengan dewa dunia ditundukkan oleh Su Fang begitu saja. Kekuatan ilahi tipe api tertinggi dari sembilan matahari abadi adalah kunci untuk menahan hantu darah iblis surgawi, sehingga Su Fang berhasil menekannya. Selain itu, Su Fang telah memanfaatkan kelemahan hantu darah iblis surgawi, yaitu lemahnya kesadaran Yuan Shen. Setelah menghabiskan hantu darah iblis surgawi sampai batas tertentu, dia kemudian meledakkan kekuatan ilahi Yuan Shen dari cakram darah iblis surgawi. Baru pada saat itulah dia berhasil. Namun, Su Fang juga membayar mahal untuk ini. Luka yang dialami goal itu bahkan lebih parah. Itu berubah menjadi genangan darah dan api kehidupannya meredup. Ia berada di ambang kematian. Hantu darah iblis surgawi, kamu benar-benar pantas mati. Hati Su Fang sakit. Dia segera mengulurkan seberkas cahaya darah dan mendarat di atas darah hantu itu. Itu adalah setetes esensi darah dari pembangkit tenaga listrik tertinggi yang menyegel tangan iblis yang diperoleh di makam abadi. Setelah diencerkan oleh Su Fang dengan cairan spiritual, cairan itu mengandung kekuatan hidup yang sangat besar. Setelah darah hantu itu menyatu dengan esensi darah, ia akhirnya menyalakan api kehidupannya dan diserap oleh Su Fang ke dalam alam transformasi wadah untuk pulih. Manusia terkutuk, kamu benar-benar membunuh hantu darah iblis surgawiku. Kaisar Iblis Hijau Tua, yang bertarung dengan Kaisar Bulu Hijau, Dai Yong, dan delapan belas ahli iblis yang telah bangkit, meraung. Sulit dipercaya. Itu terlalu tidak terduga dan mengejutkan. Lalu, itu adalah kemarahan yang tak tertandingi. Kaisar Iblis Hijau Tua telah menghabiskan banyak upaya untuk menaklukkan hantu darah iblis surgawi ini setelah memasuki kandang penguburan dewa. Dia pikir itu bisa menjadi penolongnya. Siapa sangka hantu darah iblis surgawi akan mati bahkan sebelum bisa digunakan di tangannya. Terlebih lagi, itu jatuh ke tangan seorang kultifator manusia yang sangat dia benci. Dia belum membalas dendam lamanya, dan sekarang ada dendam baru. Kemarahan Kaisar Iblis Hijau Tua bisa membakar langit. Pergilah ke neraka, kalian semua. Darahnya menderu dan berubah menjadi pusaran darah besar. Kekuatan melahap yang menakjubkan meledak, seolah-olah bisa melahap ruang dan waktu ini. Langkah ini lagi, benar-benar merepotkan. Su Fang mengerutkan bibirnya tanpa daya. Matanya dipenuhi dengan kekejaman dan ketegasan. Kemudian, dia mengeluarkan kuali hukuman Guntur. Dia membuat segel tangan dan mengedarkan pasukan hukuman Guntur. Kuali hukuman Guntur diaktifkan. Kekuatan ilahi Guntur yang menakjubkan meledak, seolah-olah daus surgawi sedang marah dan hendak melepaskan hukuman Guntur dari daus surgawi untuk menghancurkan segalanya. Ah ah ah, sialan, itu kuali hukuman Guntur. Kamu hanya berada di alam abadi surgawi. Bagaimana kamu bisa mengaktifkan kuali hukuman Guntur? Kaisar Iblis Hijau Tua telah mengaktifkan kuali hukuman Guntur sebelumnya dan telah merasakan perasaan dibombardir oleh pasukan hukuman Guntur. Bagaimana mungkin dia tidak mengetahui kekuatan kuali hukuman Guntur? Usaran darah bergolak dan berubah menjadi manusia berdarah. Seketika, awan darah tersulut, dan sosok itu menghilang dengan suara mendesing. Semua ini terjadi dalam sekejap. Itu sangat cepat sehingga Su Fang tidak punya waktu untuk mengaktifkan kuali hukuman Guntur. Seorang ahli di puncak alam kaisar abadi tidak hanya kuat, tetapi juga pandai melarikan diri. Su Fang tercengang. Ini adalah ahli tak tertandingi yang kedua setelah kaisar abadi. Faktanya, kuali hukuman Guntur hanya dilepaskan satu kali setelah menyerap kekuatan hukuman Guntur selama masa kesengsaraan Raja Bulu Hijau. Meski bisa diaktifkan kembali, kekuatannya berkurang drastis. Siapa sangka, kaisar Iblis Hijau Tua akan ketakutan sampai sejauh ini. Siapa sangka kaisar Iblis Hijau Tua begitu takut dengan kuali hukuman Guntur? Setelah beberapa saat, suara marah kaisar Iblis Hijau Tua terdengar dari jauh. Manusia, jika kamu punya nyali, jangan gunakan kuali hukuman Guntur. Lawan aku dengan kekuatanmu sendiri. Su Fang mencibir. Jika kamu punya nyali, turunkan basis kultifasimu ke alam abadi surgawi dan lawan aku. Huh, manusia, tunggu saja. Suatu hari nanti. Suatu hari nanti, aku akan menindasmu dan menjadikanmu budak di bawahku. Suara Su Fang dipenuhi dengan dominasi dan keyakinan tertinggi. Dia tidak mencoba menakuti kaisar Iblis Hijau Tua, tapi dia benar-benar memiliki kekuatan untuk melakukannya. Pertarungan dengan kaisar Iblis Hijau Tua ini membuat Su Fang memahami kesenjangan besar antara dirinya dan kaisar Abadi Puncak. Alasan utamanya adalah dia tidak memiliki ahli yang tiada tarannya dengan kekuatan absolut. Namun, ini bisa dikompensasi dengan artefak Dao. Tidak hanya kuali hukuman Guntur yang rusak, tetapi juga pedang reinkarnasi dunia bawah dan arsip petir Suan Ming. Jika dia bisa mendapatkan tubuh ahli yang tak tertandingi dan menggunakan roh primordial kedua untuk mengendalikan tubuh, dia tidak akan takut bahkan pada kaisar Abadi, apalagi kaisar Abadi Puncak seperti kaisar Iblis Hijau Tua. Su Fang dipenuhi rasa bangga. Di alam Abadi ini, atau bahkan di seluruh dunia Abadi Besar, berapa banyak dewa di alam Abadi Surgawi yang dapat membuat kaisar Abadi Puncak melarikan diri. Selain itu, dia telah mendapatkan hantu darah Iblis Surgawi. Jika Gui-Gui bisa melahapnya, akan menjadi seberapa kuat dia. Tidak realistis untuk mencapai level hantu darah Iblis Surgawi, tapi dia setidaknya akan menjadi kaisar Abadi yang kuat. Gui-Gui bisa dianggap sebagai berkah tersembunyi. Berdengung. Tiba-tiba, kekuatan teknik penyusutan kehidupan rahasia Surgawi membara di kedalaman pikirannya. Seseorang sedang memata-matai kitak dirku. Siapa itu? Su Fang segera melakukan teknik penyusutan kehidupan rahasia Surgawi. Sosok yang mengjulang tinggi muncul di benaknya, dengan kekuatan suci yang mengejutkan, seolah-olah dia adalah penguasa tertinggi dunia. Kaisar Abadi Tian'ang. Kamu memang luar biasa. Pantas saja kamu bisa membunuh salah satu dopelganger roh primordialku dan membuat dunia Abadi Surgawi menderita kerugian besar. Suara roh primordial Kaisar Abadi Tian'ang tiba-tiba terdengar. Su Fang mencibir, Kaisar Abadi Tian'ang, apakah kamu ingin aku menghancurkan kultifasiku dan memohon belas kasihan di hadapanmu lagi? Kaisar Abadi Tian'ang tidak tergerak. Suara roh primordial Kaisar Abadi Tian'ang dipenuhi dengan kekuatan ilahi yang tiada taranya, datanglah ke ngarai pertempuran raksasa dan temukan aku, atau kamu akan menyesalinya seumur hidupmu. Su Fang mencibir, tidakkah menurutmu konyol jika Kaisar Abadi tertinggi membuat ancaman yang tidak ada gunanya? Tidak apa-apa jika kamu tidak percaya padaku. Hanya saja, jangan menyesal jika saatnya tiba. Suara roh primordial Kaisar Abadi Tian'ang perlahan menghilang. Kaisar Abadi Tian'ang juga telah datang ke kandang pemakaman dewa. Itu aneh. Mengapa dia terlihat seolah-olah kemenangan sudah berada dalam genggamannya? Su Fang mengerutkan kening. Dia sangat bingung. Dengan status dan kekuatan Kaisar Abadi Tian'ang, dia tidak akan membuat ancaman sia-sia tanpa alasan. Apa yang dia coba lakukan? Yang membuat Su Fang sedikit gelisah adalah dari aura Kaisar Abadi Tian'ang, samar-samar dia bisa merasakan sesuatu yang berkaitan dengan nasib Su Fang sendiri. Namun, hal itu sulit dipahami. Bagaimanapun, dia adalah seorang Kaisar Abadi. Berdengung. Berdengung. Teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi merasakan sesuatu lagi. Kali ini, bukan Kaisar Abadi Tian'ang. Sosok yang muncul di Daorune of Destiny di benaknya sebenarnya adalah seseorang yang dia kenal. Itu adalah Pangeran Ziwei dari Istana Kaisar Ning. Dia mengaktifkan teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi dan menggabungkannya dengan kemampuan indera kesempurnaannya yang luar biasa. Dia melihat Pangeran Ziwei terbang dari jarak lebih dari 100 mil. Di belakangnya ada lima makhluk abadi berjubah putih dari Istana Kaisar Ning. Mereka semua adalah Kaisar Abadi. Namun, tidak satupun dari mereka berada di puncak alam Kaisar Abadi. Yang terkuat di antara mereka adalah realem imortal dengan sembilan daor realem. Rumah Kaisar Ning telah mengirimkan begitu banyak Kaisar Abadi, yang hampir setengah dari total kekuatan mereka. Saya khawatir mereka tidak hanya di sini untuk tubuh ahli tertinggi, tetapi juga untuk saya. Alis Sufang berkedut, dan niat membunuh yang tajam muncul dari matanya. Namun, setelah berpikir sejenak, Sufang melepaskan gagasan untuk membunuh semua ahli Istana Kaisar Ning. Istana Kaisar Ning adalah kekuatan tertinggi di dunia besar Ao Abadi. Para ahli di bawah Istana Kaisar Ning jauh lebih kuat daripada para ahli dari kekuatan lain. Terlebih lagi, mereka semua memiliki senjata Tao yang kuat. Tidak realistis membunuh mereka semua. Selain itu, Sufang juga merasakan niat membunuh yang mengejutkan dari Pangeran Ziwei, yang tidak lebih lemah dari Pedang Guntur Yun Xiao. Putra Mahkota Ziwei adalah putra tertua Kaisar Tranquility. Selain itu, Istana Kaisar Tranquility memiliki latar belakang yang mendalam. Tidaklah aneh baginya untuk memiliki instrumen Tao yang tiada taranya. Sufang mengalahkan Kaisar Bulu Hijau dan Si Guang. Suan, apakah ada kebenaran dalam hal ini yang dapat membungkam pikiran seseorang? Suara mendesing. Suara mendesing. Roh asal air menelan Sufang ke dalam perutnya, lalu berubah menjadi aliran air dan mengalir ke danau di bawahnya. Sufang mengaktifkan kekuatan suci elemen air dari Pagoda 6 Jalan Suanhuang. Pada saat yang sama, dia juga menggunakan teknik penyusutan kehidupan Tianji untuk menyembunyikan auranya, menyebabkan roh elemen airnya menyatu sepenuhnya dengan air di sekitarnya. Tidak ada yang bisa merasakan keberadaannya. Desir, desir. Putra Mahkota Ziwei muncul di atas danau bersama lima Kaisar Abadi. Aneh, kenapa aku tidak bisa melihat siapapun? Setelah serangkaian pencarian tanggapan, dia tidak dapat menemukan jejak Sufang. Putra Mahkota Ziwei terkejut. Jelas sekali, baru saja terjadi pertempuran hebat di sini. Terlebih lagi, ada seorang Kaisar Abadi di sini. Jika dia pergi, bagaimana kita bisa merasakannya? Kata Kaisar Abadi dari Istana Kaisar Ning dengan anggun. Putra Mahkota Ziwei mengangguk. Itu benar, tapi saya tidak tahu siapa ahlinya. Ada ki iblis dan ki darah. Seharusnya itu adalah iblis darah tertinggi. Sepertinya ras iblis juga bersiap untuk merebut tubuh ahli tertinggi itu. Kata Kaisar Abadi dari Istana Kaisar Ning dengan suara yang dalam. Dunia Abadi Dao Surgawi tiba-tiba mengungkapkan bahwa tubuh ahli tertinggi itu disegel di ngarai pertempuran raksasa. Mungkin ada semacam konspirasi. Sekarang, delapan kekuatan besar sedang bergegas ke Giant Battle Canyon. Saat ini, kiras iblis telah terdeteksi. Yang mulia harus berhati-hati. 1276 Suara Mendesing Suara Mendesing Putra Mahkota Ziwei dan lima kaisar abadi dari Istana Pangeran Ning berhenti sejenak sebelum menuju ke ngarai pertempuran raksasa. Monster air itu keluar dari danau dan meludahkan Sufang. Sufang mengeluarkan kipas bulunya dan diam-diam mengikuti para ahli dari Istana Pangeran Ning sejauh lebih dari 100 mil. Daerah di sekitar Giant Battle Canyon penuh dengan bahaya. Dengan kekuatan orang-orang ini, mereka hanya bisa terbang di udara. Sufang tidak perlu khawatir kehilangan mereka. Mereka semakin dekat ke Giant Battle Canyon. Sufang melakukan teknik penyusutan kehidupan dan menggunakan segel-penyegel iblis surga kekaisaran dan esensi darah tangan iblis sebagai sumber untuk merasakan aura tubuh ahli tertinggi. Namun, hal itu tidak berhasil. Suara roh primordial lainnya bertanya, Dunia bawah tanah kuno, bisakah kamu merasakan lokasi tubuh aslinya? Kesadaran tangan iblis menjawab, Guru, saya tidak dapat merasakan lokasi tubuh asli untuk saat ini. Namun, menurut pemanggilan tubuh asli sebelumnya, arah dari tubuh asli tidak boleh salah. Aneh. Mengapa Kaisar Abadi Tianang mengungkapkan lokasi tubuh ahli tertinggi? Mengapa arahnya sama dengan tubuh asli Neterward kuno? Sufang mengikuti putra mahkota Ziwei dan yang lainnya dengan keraguan di hatinya. Sebuah ngarai besar muncul di hadapan mereka. Ngarai itu lebarnya ratusan mil dan ujungnya tidak terlihat di kedua sisinya. Melihat ke bawah dari langit, sepertinya senjata dewa tertinggi telah membelah bumi menjadi dua. Karena kehancuran yang disebabkan oleh perang besar dewa dan iblis di zaman kuno, energi langit dan bumi di sini menjadi tidak seimbang, membentuk turbulensi spasial yang hebat. Air mata ruang waktu dan pusaran air yang bergejolak dapat terlihat di mana-mana. Kabut dan cahaya warna-warni memenuhi ngarai, bergulung dan berkelap-kelip. Turbulensi meletus, dan kilat serta guntur terlihat dari waktu ke waktu. Ruang itu terdistorsi menjadi area yang luas, membentuk segala macam pemandangan yang aneh dan ganjil. Aura pembantaian dan kematian yang mengejutkan membentuk belenggu antara langit dan bumi. Setelah jutaan tahun, aura mengerikan dari perang besar dewa dan iblis masih bisa dirasakan. Ngarai Pertempuran Raksasa Kandang pemakaman dewa adalah medan perang selama perang besar dewa dan iblis di zaman kuno, dan ngarai pertempuran raksasa adalah garis depan dewa dan iblis. Para ahli dari Istana Pangeran Ning mendarat di tanah lebih dari 100 mil jauhnya dari ngarai dan berjalan menuju ngarai. Udaranya berbahaya. Bahkan Kaisar Abadi Tertinggi pun tidak berani terbang dengan santai. Merasakan aura di depannya, Su Fang pun berjalan di tanah, tidak berani gegabuh. Sesampainya di tepi jurang, Putra Makota Ziwei dan yang lainnya berhenti. Jelas, mereka tidak berani memasuki ngarai dengan gegabuh. Su Fang menyembunyikan auranya dan diam-diam menyelinap mendekat. Bas! Tiba-tiba, dengan kemampuan kesempurnaannya yang luar biasa, dia mendengar suara angin bertiup dari belakangnya. Lebih dari selusin sosok terbang ke arahnya. Su Fang buru-buru mengaktifkan kekuatan ketuhanan elemen tanahnya dan memasuki mode natalnya, bersembunyi di balik batu. Dari aura pihak lain, Su Fang bisa merasakan dimenki dan deatki dalam jumlah besar. Menyadari identitas pihak lain, dia terkejut, membangkitkan ras iblis. Masing-masing dari mereka memiliki kekuatan Kaisar Abadi. Salah satunya bahkan telah mencapai puncak alam Kaisar Abadi. Dari mana datangnya begitu banyak setan kuno yang telah bangkit. Yang lebih mengejutkan Su Fang adalah iblis kuno yang dibangkitkan ini dipenuhi dengan aura jahat. Namun, mereka berbeda dari iblis kuno yang telah dibangkitkan yang pernah dia lihat sebelumnya. Melihat gerakan mereka, mereka sebenarnya memiliki tingkat kesadaran tertentu. Dia bertanya pada Lao yang berada di dalam batu giyok darah, hukum, bukankah para penggarap yang dibangkitkan seharusnya tidak memiliki kesadaran? Lao menjawab, saya kira iblis kuno ini telah dibangkitkan sejak lama. Setelah melahap sejumlah besar makhluk hidup, mereka secara bertahap mengembangkan kesadaran mereka sendiri. Namun, kesadaran ini jelas tidak sama dengan kesadaran para kultifator biasa. Itu adalah jahat dan kejam. Mereka tidak hanya melahap makhluk hidup, tetapi mereka juga melahap kesadaran makhluk hidup. Iblis kuno yang dibangkitkan jauh lebih menakutkan dari yang kita bayangkan. Mereka seharusnya dibangkitkan pada pergolakan pertama. Mereka mungkin datang dari medan perang utama perang besar dewa dan iblis. Iblis kuno yang dibangkitkan atau para penggarap dao abadi ini bahkan lebih menakutkan. Mereka mungkin sudah menguasai kemampuan ilahi. Anda harus berhati-hati saat bertemu dengan mereka. Iblis kuno dan ras iblis yang telah bangkit semuanya telah muncul. Domain abadi ini akan segera menjadi gelisah. Jantung sufang berdebar kencang. Dia tidak berani melepaskan aura apapun. Kemudian, dia bertanya dengan bingung, Hukum, mengapa kaisar iblis hijau tua berbeda dari iblis kuno lainnya yang telah bangkit? Hukum hampir mahat tahu. Dia menjawab, roh primordial dan tubuh iblis darah adalah satu. Selama tubuh tidak dihancurkan, roh primordial sudah lengkap. Oleh karena itu, setelah kebangkitan kaisar iblis hijau tua, dia dapat mempertahankan hubungan yang jelas dan mandiri. Kesadaran. Sufang sepenuhnya mengaktifkan kekuatan matanya yang sempurna untuk mengamati pergerakan iblis kuno yang telah bangkit. Dia tidak menyangka bahwa para iblis kuno yang telah bangkit ini akan bertemu dengan para penggarap kediaman kaisar ketenangan. Iblis kuno yang telah bangkit segera mengeluarkan serangkaian raungan keras dan melepaskan aura kematian yang mengejutkan. Pada saat ini, iblis kuno tiba-tiba berbicara, Manusia, ada aura familiar pada dirimu. Suaranya kaku, aneh, dan mengerikan. Itu sangat aneh, dan menyebabkan orang lain merasa gelisah dan gelisah. Putra Mahkota Ziwe berkata dengan suara yang dalam, Benar. Kami dari kediaman kaisar ketenangan. Saya adalah Putra Mahkota Ziwe dari kediaman kaisar ketenangan. Wilayah Anda pernah memiliki perjanjian dengan kaisar ketenangan tertinggi. Kedua belah pihak tidak akan saling menyerang. Kediaman kaisar ketenangan, Anda juga disini untuk yang mulia iblis kuno yang tersegel. Mata iblis kuno yang telah bangkit bersinar dengan cahaya abu-abu. Aura pembunuhan yang kejam menyebar. Putra Mahkota Ziwe menjelaskan, yang mulia iblis kuno yang tersegel. Tidak, kami disini untuk tubuh kultifator tertinggi dari dao abadi. Lawan kami sampai mati. Lebih dari sepuluh iblis kuno yang telah bangkit tersisa. Mereka langsung memasuki Giant Battle Canyon dan ditelan turbulensi. Kediaman kaisar ketenangan yang luar biasa. Mereka diam-diam mencapai kesepakatan dengan ras iblis kuno yang telah bangkit. Terkejut. Amarah. Kediaman kaisar ketenangan yang bermartabat, pasukan kaisar abadi teratas di alam abadi, diam-diam berkolusi dengan ras iblis kuno yang telah bangkit. Tak heran jika banyak sekte dan keluarga kultifator tiba-tiba menghilang dalam semalam. Namun, kediaman kaisar ketenangan mengabaikan mereka. Pada saat yang sama, Sufang juga dikejutkan dan dikejutkan oleh para penggarap iblis kuno yang telah bangkit. Seberapa kuatkah para iblis kuno yang telah bangkit ini sehingga bisa membuat kediaman kaisar ketenangan mencapai kesepakatan dengan mereka. Tidak hanya kediaman kaisar ketenangan, tetapi juga beberapa kekuatan besar lainnya secara diam-diam berkolusi dengan ras iblis kuno yang telah bangkit. Kediaman kaisar ketenangan dan kekuatan yang diam-diam berkolusi dengan ras iblis kuno yang telah bangkit semuanya harus dibunuh. Sufang mengepalkan tangannya. Siapa ini? Sufang secara tidak sengaja memperlihatkan jejak auranya, yang langsung dirasakan oleh kaisar langit terkuat di kediaman kaisar ketenangan. Setelah berteriak dingin, dia mengeluarkan aliran aura ilahi penguasa, yang membelenggu ruang di sekitarnya, dan bergegas menuju Sufang. Kediaman kaisar ketenangan yang luar biasa. He he, sekelompok orang tak tahu malu. Sufang segera mengenakan topeng perunggu dan mencibir. Kemudian, dia mengaktifkan teknik melonjak surga kaisar tirani dan mengeluarkan aura ilahi kaisar tertinggi. Dia tiba-tiba bergegas menuju ngarai, menghancurkan ki kaisar langit dari kediaman kaisar ketenangan. Ki kaisar Sufang digabungkan dengan roh ki dharma ungu, yang lebih unggul dari aura ilahi kaisar manapun. Itu tidak hanya menekan keterampilan ilahi apapun, tetapi juga jalan kaisar. Bahkan aura ilahi yang dilepaskan oleh kaisar langit alam dao ke-9 tidak dapat membelenggu dirinya. Teknik melonjaknya surga kaisar tirani. Bagaimana Anda mengetahui keterampilan ilahi tertinggi dari kediaman kaisar ketenangan? Putra Mahkota Ziwei dan para ahli lain dari kediaman kaisar ketenangan semuanya terkejut. Tria ini telah menguasai keterampilan ilahi dari kediaman kaisar ketenangan dan baru saja mendengar percakapan kita. Kita tidak bisa membiarkan dia pergi. Putra Mahkota Ziwei berteriak dengan marah. Beberapa kaisar langit lainnya bergegas menuju Sufang. Bentuk Natal. Sufang mengaktifkan pagoda 6 Jalan Suanhuang di tubuhnya dan menampilkan formulir Natal. Kekuatan puluhan ribu komandan junior, kultifator, big goblin, dan para ahli semuanya ditambahkan ketubuhnya dalam bentuk Natal. Tinju kaisar, kekuatan ilahi tanpa batas. Kaisar langit dari kediaman kaisar ketenangan mengeluarkan ki kaisar dan berubah menjadi sosok api emas, bergegas ke arahnya seperti binatang buas. Sufang, dalam bentuk Natal, juga membakar ki kaisar dan mengeluarkan keterampilan ilahi yang sama, berlari seperti guntur. Tinju kedua pria itu bertabrakan. Ledakan. Alam Sufang telah ditingkatkan ke alam abadi bulu, dan kekuatan tinjunya juga meningkat tajam. Kekuatan pukulan ini sungguh menakjubkan. Ki kaisar langit dari kediaman kaisar ketenangan hancur, dan dia terhempas bagaikan karung pecah yang tersapu angin kencang. Suara mendesing. Sufang terjun ke dalam aliran udara yang kacau di ngarai. Aliran udara bertabrakan dengan medan ki sufang, dan gesekan tersebut menghasilkan api yang berkobar, seolah-olah akan meleleh kapan saja. Dia segera melepaskan kaisar bulu hijau, yang kemudian menelannya ke dalam perutnya. Kaisar bulu hijau memiliki bakat luar angkasa, yang tepat untuk dia gunakan dalam aliran udara yang kacau. Astaga! Astaga! Tiga kaisar langit dari kediaman kaisar ketenangan terkejut ketika mereka melihat kaisar bulu hijau. Pada saat ini, kaisar bulu hijau mengeluarkan raungan panjang dan berubah menjadi peng hijau raksasa. Dia mengeluarkan bakat luar angkasa, dan sayapnya menimbulkan angin yang bergejolak, yang juga menyebabkan energi menjadi kacau. Cahaya itu berkumpul menjadi aliran deras yang mengerikan dan menyapu kaisar langit dari kediaman kaisar ketenangan. Dalam sekejap, tiga kaisar langit dari kediaman kaisar ketenangan ditelan oleh gejolak yang hebat. Meskipun kaisar langit cukup kuat untuk tersapu oleh turbulensi, mereka masih kehilangan lapisan kulitnya. Kaisar bulu hijau berenang dalam turbulensi dan turun ke kedalaman 10.000 meter dalam sekejap. Tanpa diduga, kaisar langit alam dao ke-9, yang memiliki basis budidaya tertinggi di antara kaisar langit di kediaman kaisar ketenangan, mengaktifkan baju besi perak kelas atas. Tubuhnya diselimuti cahaya perak, dan dia mengejar kaisar bulu hijau seperti meteor. Pergi ke neraka. Para kaisar langit dari kediaman kaisar ketenangan tiba-tiba mengaktifkan pedang terbang mereka. Mereka mengeluarkan ki mengejutkan yang dapat membelah ruang waktu dan menebas kaisar bulu hijau. Kaisar bulu hijau hendak menggunakan bakatnya dalam memanipulasi ruang untuk membalas budi ketika pedang terbang milik kaisar langit dari kediaman kaisar ketenangan membangkitkan kekuatan distorsi ruang yang luar biasa. Itu membentuk sebuah belenggu menakjubkan yang bahkan kaisar langit dari kediaman kaisar ketenangan tidak bisa menyingkirkannya. Asteris ledakan. Dalam sekejap, pemandangan di depan mereka berubah drastis. Mereka muncul di ruang ekstrateritorial yang sangat berbeda dari dunia luar. Di bawah mereka ada hamparan es yang sangat luas. Angin kencang menderu-deru di udara, menggulung bila angin dan bila es yang menghantam tubuh kaisar bulu hijau. Bahkan dengan kekuatan kaisar bulu hijau, medan kinya langsung hancur. Kis dingin es membelenggu seluruh tubuhnya, menyebabkan tubuh besarnya menjadi kaku. Dia terjatuh ke arah gletser di tanah. Asteris berak. Kaisar bulu hijau menabrak gunung es. Kaisar bulu hijau, keluarkan aku. Kaisar bulu hijau meludahkan Su Fang dan dengan cepat berubah menjadi bentuk manusianya sebelum disimpan oleh Su Fang ke dalam kuali transformasi wadah. Ini adalah ruang ekstrateritorial di mana energi dan hukumnya tidak teratur. Selama perang besar dewa dan iblis, beberapa dewa dan iblis tertinggi melepaskan kemampuan ilahi mereka, menyebabkan tidak hanya energi di ruang angkasa menjadi tidak seimbang, tetapi juga hukum langit dan bumi terdistorsi. Itu benar-benar berbeda dari dunia luar, sehingga sulit untuk menggunakan semua jenis kemampuan ilahi dan harta magis. Di luar Giant Battle Canyon, Su Fang menerobos masuk ke beberapa area di mana hukumnya tidak teratur dan hampir kehilangan nyawanya. Berbeda dengan dunia luar yang hukumnya tidak teratur, yang ada di sini hanyalah kidingin. Jika itu adalah seorang imortal yang mengembangkan kemampuan ilahi atribut dingin, budidaya mereka pasti akan menghasilkan hasil dua kali lipat dengan setengah usaha. Namun, kemampuan ilahi dan harta magis lainnya akan ditekan hingga batasnya. Terlebih lagi, area di sini terlalu besar. Diperkirakan jaraknya puluhan ribu mil. Asteris weng-weng asteris. Roh Kidarma Ungu tiba-tiba bergerak dan gemetar hebat. Itu bukanlah gerakan biasa. Ada harta ajaib yang kuat di sini. Su Fang sangat terkejut. 1277. Roh Kidarma Ungu Bereaksi. Harta karun yang dapat menyebabkan roh hukum Ki Ungu Bereaksi seperti itu sungguh luar biasa. Sangat luar biasa. Pada saat ini, kesadaran Neterward Kuno berkata, Guru, saya dapat merasakan panggilan dari tubuh asli saya di sini. Apakah ini tempat di mana tubuh asli Raja Iblis Dunia bawah tanah kuno disegel? Su Fang sangat bersemangat. Pada saat ini, Istana Pangeran Penguasa Surga Ketenangan berjalan mendekat sambil tersenyum mengerikan. Su Fang, buka topengmu. Jangan bersembunyi seperti tikus. Dia mengenaliku. Su Fang berpikir dan tidak menganggapnya aneh. Ketika dia bertarung dengan Kaisar Ying dari Istana Pangeran Ketenangan, dia telah menggunakan seni penakluk surga dari Istana Tuan Pangeran Ketenangan. Selain itu, Kaisar Bulu Hijau telah berubah menjadi iblis, sehingga tidak sulit bagi Dewa Langit untuk menyimpulkan identitas Su Fang. Su Fang melepas topengnya dan memperlihatkan wajah aslinya. Kau tidak akan mempunyai kesempatan untuk melawan di hadapanku. Menyerahlah, kata penguasa Langit Istana Pangeran Ketenangan dengan nada dominan. Kaisar Ki keluar dari tubuhnya. Tanda abadi pada baju besi peraknya mengalir dan terbakar dengan api perak. Dia seperti Dewa Perang Lapis Baja Perak yang agung, membawa serta penguasa tertinggi. Dia menghancurkan angin dingin di sekitarnya dan menghancurkan gletser di tanah. Dia menyerang Su Fang dengan aura menakutkan seperti ribuan pasukan pria dan kuda. Orang ini memang adalah penguasa Langit Tertinggi Istana Pangeran Ketenangan. Dia tidak bisa menggunakan esensi Langit dan Bumi di sini dan meminjam kekuatan ledakan dari bintang-bintang, tetapi dia langsung mengoperasikan Kaisar Ki di tubuhnya, membuat tubuhnya penuh dengan Kaisar Ki. Ditambah dengan Dao Artifak Immortal Armor tingkat tertinggi, dia memiliki kekuatan fisik yang luar biasa dan akan menghancurkan Su Fang. Kamu ingin bersaing denganku dalam kekuatan fisik? Su Fang menganggap itu konyol. Tubuh fisiknya telah mencapai tahap kesempurnaan dan dia memiliki beberapa tubuh sejati yang kuat seperti terate hitam, transformasi darah, dan hukuman guntur. Bagaimana dia bisa bersaing dengannya dalam kekuatan fisik? Namun, orang ini tidak bisa dianggap remeh. Bagaimana mungkin seorang realm immortal dari Tranquility Princess Mansion bisa menjadi orang yang sederhana? Aura dan sikapnya seperti penguasa Kaisar. Jelas sekali, dia telah mengembangkan jalan Kaisar hingga tingkat yang sangat tinggi. Dia melontarkan pukulan, memicu gelombang. Seolah-olah dia bisa menghancurkan kehampaan dengan satu pukulan. Di domain abadi ini, pria ini benar-benar dianggap ahli yang tiada taranya. Jika dia berada di ruang hampa di luar di mana kemampuan sucinya tidak ditekan, bahkan ahli puncak Kaisar abadi akan kesulitan untuk menundukkannya. Sampai jumpa. Su Fang melepaskan serangkaian teknik tinju, seperti seorang seniman bela diri di dunia fana saat dia bertarung melawan Kaisar abadi dari Istana Kaisar yang tenang. Peng! Tinju mereka bertabrakan dengan keras. Beberapa saat yang lalu, ahli Istana Kaisar Tranquility masih menyeringai-mengerikan, berpikir bahwa dia bisa membunuh Su Fang dengan satu pukulan. Namun detik berikutnya, matanya dipenuhi keterkejutan. Pukulan ini cukup untuk membunuh Kaisar abadi biasa, jadi akan mudah untuk menghancurkan tubuh lemah Su Fang. Tanpa diduga, Su Fang mengeluarkan kekuatan yang luar biasa dan agung. Murni kekuatan fisiknya yang mengguncang pembangkit tenaga listrik istana ketenangan Kaisar dan memaksanya mundur tiga langkah. Su Fang juga terpaksa mundur selusin langkah, darah mengalir dari sudut mulutnya. Kuat! Lawannya luar biasa kuat! Kaisar abadi alam Dao ke-9 memang luar biasa! Su Fang, aku benar-benar tidak menyangka kamu memiliki tubuh fisik yang kuat. Tapi hari ini, kamu hanya bisa ditangkap hidup-hidup di depanku. Pakar Istana Kaisar Tranquility tersenyum menakutkan dan melancarkan serangan lagi ke Su Fang. Su Fang melambaikan tangannya lagi dan meluncurkan seni tinjunya. Dengan kelincahannya, dia bertarung dengan prajurit kuat dari Istana Kaisar Ning dalam pertarungan jarak dekat. Kali ini, dia tidak bersaing dengan lawannya dalam hal kekuatan. Sebaliknya, dia mencoba yang terbaik untuk menggunakan kahliannya. Dia mengubah seni kaki dan seni jarinya. Dia tidak ingin memenangkan pertarungan, tapi dia hanya ingin menghonsumsi Ki Kaisar lawannya. Serangan lawannya didorong oleh Ki Raja di tubuhnya. Setiap kali habis, itu akan habis. Tapi Su Fang menggunakan kekuatan fisiknya. Siapa yang bisa bersaing dengan perfect fisiknya dalam hal konsumsi? Sialan! Lawan aku secara langsung jika kamu punya nyali. Pakar Istana Kaisar Tranquility juga mengetahui niat Su Fang. Dia tidak bisa menahan rasa paniknya. Setelah Ki Raja di tubuhnya habis, bukankah dia, seorang Dewa Alam Dao ke-9, akan ditangkap hidup-hidup oleh Dewa Bulu? Ayo bertarung seperti ini selama 300 tahun jika kamu punya nyali. Su Fang tertawa keras. Bagaimana dia bisa dibodohi? Semut tercelah? Aku akan membuatmu bangga untuk saat ini. Saat aku pergi dari sini, aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian. Asteris Hu. Asteris. Ahli dari Istana Kaisar Tranquility juga merupakan sosok yang tegas dan kejam. Segera, dia berhenti berkelahi dengan Su Fang dan berbalik untuk melarikan diri. Ingin pergi? Tidak begitu mudah. Sambil mencibir, Su Fang menggunakan teknik gerakannya untuk mengejar Ahli Istana Kaisar Tranquility. Putaran pertempuran lainnya pun terjadi. Ah ah ah, Sial. Apa kamu benar-benar mengira aku tidak bisa membunuhmu? Pakar Kiraja dari Kaisar Tranquility terbakar amarah. Dia akan menggunakan seluruh kekuatannya untuk membunuh Su Fang. Siapa sangka Su Fang lincah seperti cita, bersembunyi jauh seperti kilat. Pakar Istana Kaisar Tranquility sangat marah, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan terhadap Su Fang. Karena itu, dia dikejar oleh Su Fang sepanjang jalan. Sekitar setengah bulan kemudian, pakar Istana Kaisar Tranquility yang kelelahan dikejar hingga ke depan gunung es besar. Kiraja di tubuhnya telah habis dikonsumsi. Tanda abadi pada baju besi peraknya telah kehilangan kilaunya. Senjata dao yang luar biasa di tubuhnya semuanya telah berubah menjadi besi tua di sini. Sebaliknya, Su Fang tampak sehat dan bugar. Matanya tertuju pada tubuh ahli ini. Inti dari tubuh seorang ahli yang dekat dengan puncak alam Kaisar Abadi sangatlah luar biasa. Jika laut darah musim semi kuning bisa melahap ahli ini, itu pasti akan meningkatkan basis budidayanya dengan selisih yang sangat besar. Su Fang, jangan mendorongku terlalu jauh. Pakar Istana Kaisar Tranquility tertegun dan berteriak. Matanya dipenuhi tekat. Gelombang ki membara, seolah-olah dia tidak terikat oleh hukum tata ruang di sini. Su Fang berhenti dan memandang ahli itu dengan waspada. Istana Kaisar Tranquility memiliki fondasi yang kuat. Ditambah lagi, ahli ini adalah ahli tertinggi dari alam dao ke-9. Dia harus mempunyai pilihan terakhir untuk menyelamatkan nyawanya. Sepanjang jalan, Su Fang tidak menggunakan laut darah musim semi kuning atau kemampuan lain dari tubuhnya. Dia ingin waspada terhadap kartu truf penyelamat nyawa ahli ini. Sebaliknya, dia terus menekannya. Tujuannya adalah untuk melelakannya hingga ekstrim. Ketika dia akhirnya menggunakan kartu truf terkuatnya, dia tidak akan bisa mengerahkan banyak kekuatan. Saat ini, lawan hendak melancarkan serangan balik gila-gilaan. Su Fang tidak berani gegabuh. Pakar Istana Kaisar Tranquility itu menyeringai mengerikan. Seni Kaisar Surga Tirani dari Istana Ketenangan Kaisar dapat dikembangkan secara ekstrim. Ia dapat melampaui dao surgawi dan tidak terikat oleh kehendak dao surgawi. Meskipun saya belum mencapai tingkat Kaisar Ketenangan, saya masih bisa mendorong seni surga Kaisar Tirani secara ekstrim dengan membakar Ki kehidupan saya. Kalau begitu, aku tidak akan terikat oleh hukum apapun dan aku bisa membunuhmu dengan Ki Rajaku. Su Fang mencibir, jika kamu melakukan itu, kamu harus membayar kerugian yang tak tertahankan, bukan? Selama aku membunuhmu, paling banyak aku hanya akan kehilangan separuh Ki kehidupanku. Meski kerugiannya besar, setidaknya aku bisa menyelamatkan hidupku. Wajah sang ahli menua dengan cepat, dan kepalanya langsung tertutup lapisan abu-abu. Dia tampak agak mirip dengan kahlian penyusutan hidup Su Fang. Tapi ada ledakan Ki yang luar biasa, membentuk belenggu, menyelimuti dunia dan membuat angin dingin dan salju di sekitarnya menjadi jinak. Istana Kaisar Ketenangan mengjulang ke langit. Seolah-olah dia telah menggantikan kehendak dunia ini dan menjadi penguasa tertinggi di sini. Energi dan hukum yang kacau tidak dapat mempengaruhi dirinya sama sekali. Seni surga Kaisar Tirani, ketika dikembangkan secara ekstrim, sebenarnya sangat kuat. Berdengung. Berdengung. Tiba-tiba, Su Fang dalam keadaan siaga penuh untuk menghadapi pukulan mematikan dari Istana Kaisar Ketenangan. Kemudian, dia mendengar suara gemerisik yang datang dari Gunung Es dengan pendengarannya yang sempurna. Tiba-tiba, suara menggelegar keluar dari tubuhnya. Semut salju beku, lari. Apa itu semut salju beku? Itu adalah jenis makhluk mistis yang tumbuh di tempat yang sangat dingin. Ia memakan batu giyok dingin. Semut salju beku dingin dalam jumlah kecil jumlahnya tidak banyak. Namun, mereka biasanya hidup berkelompok dan membentuk kawanan semut yang menakutkan. Bahkan Kaisar Abadi pun akan melakukannya. Harus mundur ketika menghadapi mereka. Su Fang terkejut, dan keringat dingin mengucur di punggungnya. Dia tidak mendapatkan tubuh Kaisar Kaisar Abadi. Sebaliknya, dia menarik semut salju beku yang menakutkan. Dia terlalu beruntung. Mungkinkah energi dan hukum langit dan bumi di sini berbeda, dan keberuntungan yang dibawa oleh roh hukum Kiyungu sudah tidak ada lagi. Bas, bas, bas. Tiba-tiba, kabut putih melayang dari gunung es dengan cepat naik ke udara, lalu tersapu ke bawah. Melihatnya dengan kekuatan matanya yang sempurna, dia menemukan bahwa itu bukanlah kabut putih, melainkan semut sebening kristal seukuran ibu jari dengan sepasang sayap berkumpul. Apa ini? Semut salju beku yang dingin dihancurkan oleh aura kediaman pangeran ketenangan abadi, namun mereka terus bergerak maju dan berguling. Semakin banyak kabut putih yang keluar dari gunung es, menyatu menjadi lapisan awan dan menutupi area di bawahnya. Ki Kaisar Abadi dari Istana Pangeran Ketenangan dengan cepat melemah. Dia sangat ketakutan dan mencoba melarikan diri, tetapi sudah terlambat. Semut salju beku yang tak terhitung jumlahnya meliputi area seluas puluhan mil. Istana Pangeran Ketenangan Kaisar Abadi membakar aura kehidupannya hingga nyaris keluar dari tubuhnya. Jika aku tidak bisa hidup, kamu juga tidak bisa hidup. Bahkan jika aku mati di sini, aku akan membiarkanmu mati di depanku. Sambil meraung, Istana Pangeran Ketenangan Kaisar Abadi terbakar amarah yang mengerikan dan bergegas menuju Sufang. Jelas sekali, dia sangat membenci Sufang. Kamu akan mati, tapi aku, Sufang, akan hidup dengan baik. Tubuh Sufang tiba-tiba hancur dan berubah menjadi genangan darah. Ini adalah Laut Darah Dunia Bawah. Warisan Kaisar Iblis Dunia Bawah telah jatuh ke tanganmu. Anda adalah wajah hantu raksasa. Sialan, sial, aku sangat membencimu. Istana Pangeran Ketenangan Kaisar Abadi terkejut dan tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru. Jika di lain waktu, dia akan sangat gembira, tapi sekarang. Desir. Gelombang semut menggulung kabut putih dan menyapu dirinya. Dalam sekejap, kinya hancur. Kecuali bagian yang dilindungi oleh imortal armor perak, sisa tubuhnya dimakan oleh semut salju beku. Genangan darah menggulung pita darah dan menarik Istana Pangeran Ketenangan Kaisar Abadi ke dalam genangan darah bersama dengan armor abadinya. Desir. Desir. Laut Darah Dunia Bawah terbakar dengan api kehidupan yang luar biasa, sehingga gelombang semut secara alami tidak akan melepaskannya. Itu mengembun menjadi kabut dingin yang mengepul dan menekan ke arah genangan darah. Api Abadi Sembilan Matahari Genangan darah itu menyala dengan api merah dan meledak dengan kekuatan suci elemen api yang menakutkan. Sebelum gelombang semut mendekat, ia terbakar menjadi abu dan menguap. Genangan darah bergulung dan mengembun menjadi ular piton darah besar yang terbang dengan suara mendesing. Gelombang semut masih mengejarnya, tetapi mereka tidak dapat mencapai jarak 30 meter dari Su Fang. Setelah melarikan diri lebih dari 100 mil dalam satu tarikan napas, gelombang semut akhirnya mundur. Su Fang, yang telah kembali ke kondisi fisiknya, merasakan energi yang murni di tubuhnya hampir habis. Dia senang dan tertekan pada saat yang sama, mengeluh tentang nasib buruknya. Luo Zai tertawa di dalam tubuhnya. Kamu beruntung bisa melarikan diri dari gelombang semut. Kamu juga mendapat bagian dari pembangkit tenaga listrik 9 dao realem dari alam abadi dan artefak dao pertahanan tingkat tertinggi. Bukankah kamu kebetulan kekurangan jenis ini? Artefak dao tingkat tertinggi. Sekarang Anda masih menganggap keberuntungan Anda buruk. Karena itu, Su Fang merasa sedikit lebih baik di hatinya. Namun, keberuntungan yang dibawa oleh roh ki dharma umum memang menantang surga. Saya dapat menyimpulkan bahwa tempat Anda berada sekarang bukanlah ruang luar bumi, tetapi dunia di dalam artefak dao spasial. Bagian dalam artefak dao spasial. 1278 Ladang es yang luas di sini adalah dunia batin dari alat dao spasial. Su Fang terkejut dengan kata-kata Lao, sulit dipercaya. Tapi memikirkan gerbang siansa, tidak sulit untuk menerimanya. Kaisar Abadi Yue adalah seorang ahli tertinggi yang dapat membangun ruangnya sendiri dengan kemampuan ilahi tertinggi. Harta sihir spasial adalah alat dao tertinggi yang disempurnakan dengan ini sebagai fondasinya. Ruang dalam alat dao adalah dunia mandiri dengan hukumnya sendiri. Su Fang benar-benar tidak menyangka bahwa dia akan berada di dalam alat dao spasial saat ini. Lao melanjutkan, harta karun sihir spasial agak aneh, kira-kira sama tingginya dengan arsip petir Suan Ming, dan tidak bisa dibandingkan dengan cerminmu. Hanya saja dengan kekuatanmu saat ini, kamu tidak bisa mengaktifkan kekuatan penuhnya. Agak aneh. Su Fang tersenyum pahit, hanya Lao yang berani mengatakannya. Harta ajaib spasial ini jelas hilang di Giant Battle Canyon selama Perang Iblis Abadi Besar dan rusak. Sebagian dari formasi rusak, sehingga ruang energi ekstrim seperti medan es muncul. Mata Su Fang mulai bersinar. Semakin ekstrim bahayanya, semakin besar kemungkinannya untuk melahirkan benda-benda menakjubkan. Aku ingin tahu harta karun apa yang akan muncul di ladang es ini. Lao berkata, kamu benar. Sejauh yang saya tahu, di dalam sarang semut salju beku yang dingin, terdapat benda menakjubkan yang sangat dingin bernama Susu Sum Sum S, yang sangat berguna bagi rekan budidaya ganda Anda, Suan Sin, untuk mengolah tubuh asli Phoenix S. Itu hanya sedikit kalah dengan esensi darah Ice Phoenix. Es Susu Sum Sum mata Su Fang tiba-tiba menjadi sehat dan segar. Di mana ada semut salju beku yang dingin, pasti ada hal seperti itu, dan itu adalah tempat di mana ratu semut bercokol. Bahkan pembangkit tenaga listrik kaisar abadi tidak bisa mendapatkannya, menurutmu apakah kamu memiliki kekuatan? Su Fang berkata dengan kesal, Lao, apakah kamu sengaja menggodaku? Aku ingin mengatakan yang sebenarnya padamu. Di dunia besar, ada harta karun yang tak terhitung jumlahnya, tapi hanya sedikit yang benar-benar bisa mendapatkan harta karun ini. Jangan berpikir bahwa karena keberuntungan yang dibawa oleh roh ki ungu, semua harta karun itu seharusnya menjadi milik Anda. Ide ini sangat berbahaya. Su Fang tiba-tiba menjadi waspada. Saya mengerti, Lao, terima kasih atas pengingat Anda. Sekitar tiga bulan kemudian. Fiu. Melihat hamparan es luas di belakangnya, Su Fang menghela nafas panjang. Ladang es ini meliputi area seluas 3000 mil. Tidak mungkin bisa terbang, jadi mereka hanya bisa berjalan. Meskipun tubuh fisik Su Fang berada pada tingkat sempurna, perjalanannya sangat membosankan. Sepanjang jalan, Su Fang bertemu banyak monster tipe es yang kuat. Meski tidak terlalu kuat, mereka bergerak berkelompok. Meskipun jumlahnya tidak sebanyak semut salju beku, jumlahnya masih cukup untuk membuat kulit kepala Su Fang tergelitik. Selain itu, menekan mereka sangatlah merepotkan. Oleh karena itu, dia tidak punya pilihan selain melarikan diri. Selanjutnya, Su Fang terus membiarkan kesadaran Ancient Deep merasakan tubuh asli iblis kuno. Saya tidak bisa mengabaikan kultivasi saya selama periode waktu ini. Dia mengeluarkan pil dan sumber daya untuk memungkinkan Big Goblin, ahli, komandan junior, dan pembudidaya budak di tubuhnya untuk terus berkultivasi. Su Fang juga berkultivasi saat dia berpergian. Kali ini, dia tidak maju dengan tubuh fisiknya. Sebaliknya, dia berubah menjadi kondisi air darah, menggunakan air darah untuk mengembun menjadi manusia berdarah setinggi 30 meter. Saat dia melangkah maju, air darah di dalam dirinya melonjak, melahap dan menyatu dengan mayat sembilan ahli alam dao abadi di rumah pangeran Tranquility. Sekitar tiga tahun kemudian. Itu adalah bidang spasial emas dan putih yang aneh. Itu dingin dan keras. Tanahnya ditutupi dengan segala jenis logam. Bahkan aura di udara pun dipenuhi perasaan dingin dan tajam. Suara mendesing. Seekor ular piton besar yang terkondensasi dari air darah terbang melintasi tanah dengan suara mendesing. Di belakang ular piton air darah, ada sekelompok monster tinggi dengan tubuh yang sepertinya terbuat dari logam. Beberapa di antaranya berbentuk humanoid, sementara yang lain berbentuk berbagai binatang. Mereka berkumpul menjadi pasukan besi dan mengejar dengan aura mengerikan yang bisa menghancurkan segala sesuatu yang dilewatinya. Monster logam tidak berhenti mengejar sampai mereka melarikan diri dari domain ini. Suara mendesing. Ular piton air darah segera berubah menjadi tubuh fisik Sufang. Dalam tiga tahun ini, Sufang telah melakukan perjalanan lebih dari 30 ribu mil. Dia telah menghadapi segala macam bahaya di sepanjang jalan. Area yang baru saja dia lewati adalah yang paling aneh. Segala sesuatu di dalamnya telah dilapisi logam. Bahkan monster yang dia temui semuanya adalah makhluk hidup yang berbentuk logam. Mereka aneh dan sangat kuat. Terlebih lagi, karena berada dalam domain elemen logam, tubuh fisiknya juga secara bertahap mengalami metalisasi. Untungnya, harta ajaib kelahiran Sufang, pagoda 6 Jalan Suanhuang, memiliki kekuatan elemen logam. Itu bisa menyerap dan melarutkan belenggu unsur logam di ruang angkasa. Jika tidak, bahkan jika Sufang tidak dicabik-cabik oleh monster logam ketika dia melewati domain ini, dia akan berasimilasi dengan logam. Pagoda 6 Jalan Suanhuang juga mendapat banyak manfaat. Kekuatan elemen logamnya telah meningkat pesat. Bagian paling berbahaya dari perjalanan ini bukan saat ini saja. Sebelumnya, Sufang telah melewati domain magma. Ada magma mendidih di mana-mana. Kadang-kadang, beberapa monster batu api keluar dari sana. Sufang sangat menderita. Jika bukan karena kekuatan elemen apinya yang luar biasa, dia pasti sudah terkubur di laut magma. Namun, hal itu bukannya tanpa hasil. Dia telah membunuh banyak monster batu api dan mendapatkan mutiara spiritual mereka. Setelah menyempurnakannya, dia memiliki wuling goblin dan sisuan. Membelanjakan. Sufang baru saja menarik nafas beberapa kali ketika gelombang energi kesengsaraan keluar dari tubuhnya. Ternyata dalam beberapa tahun terakhir, Sufang akhirnya menelan dan menyatu dengan sisa-sisa ahli kaisar abadi dari istana kaisar tenang. Di saat yang sama, dia juga menyerap energi dunia melalui pecahan dunia. Dia akan membuat terobosan. Dia buru-buru duduk bersila di tanah dan melepaskan kaisar bulu hijau. Saat dia selesai melakukan ini, api kesengsaraan mulai berkobar dengan ganas. Setelah terbakar, tubuhnya mulai hancur, dan kotoran di plasenta terus mengalir keluar. Api kesengsaraan menyala selama beberapa hari, dan terobosan pun berakhir. Aura yang terpancar dari tubuh Sufang meningkat dari enam lapisan menjadi tujuh lapisan. Ini berarti Sufang telah berhasil maju ke alam tujuh dao dari alam abadi surgawi. Di alam tujuh dao, dia telah melangkah ke tahap lanjutan alam abadi surgawi. Kemampuannya untuk berkomunikasi dengan bintang menjadi lebih kuat. Namun, energi dan hukum di sini sangat berbeda dengan dunia luar. Sufang tidak bisa merasakan perubahan apapun. Namun, kemampuan fisiknya telah mengalami transformasi. Kemampuan penginderaannya, kayu penjinak naga, dan teknik awan ungu menjadi lebih kuat. Tiga lingkaran pusaran Yin dan Yang yang dibentuk oleh 27 meridian yang ditubuhnya menjadi lebih dalam. Fragmen dunia juga menjadi semakin luas. Di dalam celah ilahi, lautan kekuatan sihir menjadi lebih luas. Kekuatan sihir mendidih, dan bahkan yang abadi menjadi lebih kuat. Saat dia melanjutkan perjalanannya, Sufang menelan pil untuk menstabilkan tujuh alam dao dari alam abadi surgawi. Perjalanan yang sulit di sepanjang jalan secara bertahap membuat hati dao Sufang menjadi lebih kuat, dan itu seperti senjata ilahi yang telah ditempa dan memancarkan cahaya yang ganas dan tajam. Satu tahun lagi telah berlalu. Kesadaran neterwer kuno bisa merasakan tubuh aslinya dengan lebih jelas. Dia memperkirakan dia akan tiba dalam tiga bulan lagi. Karena jaraknya terlalu jauh, teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi dan kemampuan kesempurnaan luar biasa Sufang tidak dapat memastikan apapun. Astaga! Bai Ling, yang telah berubah menjadi iblis, terbang keluar dari daerah kacau itu. Saudara laki-laki. Saat Sufang hendak melanjutkan perjalanannya, Bai Ling tiba-tiba berhenti. Saudari Bai, jika ada yang ingin kamu katakan, katakan saja. Sufang dan Bai Ling sudah saling kenal sejak awal. Mereka seperti saudara kandung. Bai Ling berkata dengan ragu-ragu, saya ingin tinggal di daerah kacau ini untuk bercocok tanam. Namun, Anda akan menghadapi banyak bahaya. Saya tidak dapat membantu Anda. Bai Ling tidak hanya memiliki Chaos Ring, tetapi juga kekuatan chaos dari Chaos Heavenly Monarch. Ditambah dengan mantra kekacauan yang luar biasa, berkultifasi di ruang yang kacau pasti akan menghasilkan hasil dua kali lipat dengan setengah usaha. Daerah kacau yang baru saja dia lewati cocok untuk budidayanya. Dia bahkan mungkin bisa maju ke alam Kaisar Iblis dalam satu gerakan. Jarang sekali menemukan tempat yang cocok untuk budidaya saudari Bai. Bagaimana saya bisa melewatkannya? Saudari Bai, Anda dapat berkultifasi di sini dengan pikiran tenang. Saya baru-baru ini menekan banyak bawahan yang kuat. Aku tidak membutuhkan kakak Bai. Su Fang berkata dengan tegas. Kemudian dia mengatur agar lima orang aneh dari Dao Hantu, Mao Qiang, dan Biksu Sang tetap tinggal untuk melindungi Bai Ling. Dengan para ahli ini, bahkan jika ahli realem Kaisar Abadi biasa datang, mereka hanya bisa melarikan diri. Belum lagi di area yang kacau, Bai Ling dapat menampilkan kekuatan tempur yang besar sementara dewa lainnya dibatasi. Yang lain baik-baik saja dengan pengaturan seperti itu, tetapi Biksu Sang demengerutkan kening. Dia paling takut pada Bai Ling. Jika dia mengikuti Bai Ling, dia akan dianiaya. Lebih dari dua bulan kemudian. Sebuah altar besar yang megah dan mengjulang tinggi muncul dalam visi kesempurnaan Agung Su Fang. Altar itu berbentuk heksagonal dan mencakup area seluas lebih dari 10 mil. Tingginya hampir seribu meter, seperti gunung yang mengjulang tinggi. Itu memancarkan aura kuat yang sepertinya menekan seluruh ruang. Anehnya, di atas altar terdapat pagoda batu hitam. Itu terbalik di tanah, dan hanya satu lantai yang terlihat. Tidak diketahui berapa banyak yang terkubur di bawah. Asteris Bas. Teknik penyusutan kehidupan rahasia surga merasakan ada dua aura menakjubkan di pagoda batu. Salah satunya adalah melalui jejak penyegelan iblis surga kerajaan dan setetes darah ahli tertinggi sebagai asal-usulnya. Dan yang dia rasakan tidak diragukan lagi adalah tubuh leluhur negara pasang surut ilahi itu. Aura lainnya sebenarnya berasal dari tangan iblis. Mungkinkah tidak hanya ada ahli tertinggi yang tersegel di pagoda batu, tetapi juga iblis kuno yang tiada taranya. Neraka kuno, bisakah kamu merasakannya? Sufang menanyakan kesadaran Neterward Kuno. Suara terputus-putus dari Neterward Kuno terdengar, Tuan. Panggilan Tuan ini sangat kuat. Saya, saya memiliki dorongan untuk pergi ke sana dan bertemu dengan Tuan ini. Kemudian, Sufang juga merasakan tangan iblis yang belum dimurnikan di alam transformasi wadah sedikit gemetar. Dia benar-benar bisa merasakan keberadaan tangan dan kesadaran iblis melalui alam transformasi wadah. Seberapa kuatkah iblis kuno ini? Tidak peduli seberapa kuatnya kamu, kamu sekarang disegel. Beraninya kamu mempermainkanku. Sufang mencibir dan menggunakan teknik penyusutan kehidupan rahasia surga untuk menutupi aura kesadaran Neterward Kuno dan tangan iblis. Baru saat itulah semuanya menjadi tenang. Bas dengungan-dengungan. Kali ini, dia tidak hanya menggunakan teknik penyusutan kehidupan rahasia surga, tetapi dia juga merasakannya dengan kemampuan kesempurnaannya yang luar biasa. Banyak sosok familiar yang memanjat altar. Di sisi kediaman kaisar tenang, terdapat putra mahkota Ziwei. Ada juga kaisar iblis Giyok kegelapan, ras iblis yang dibangkitkan, istana bintang, gerbang seribu gulir langit jernih, dan ahli lainnya dari berbagai kekuatan. Semuanya ada di sini. Aneh, saya tidak melihat dunia abadi dao surgawi. Sekarang, suasananya ramai. Semua ahli tak tertandingi dari delapan kekuatan ada di sini untuk tubuh ahli tertinggi atau ahli tertinggi ras iblis. 1279 Luo mengingatkan, Sufang, kali ini berbeda dengan saat goblin besar dari klan Peng melewati masa kesengsaraan. Kamu harus berhati-hati. Saya mengerti. Sufang menganggup, merasakan tekanan yang berat. Kali ini, dia akan menghadapi para ahli top dari domain abadi ini. Mereka semua adalah kaisar abadi. Meskipun kekuatan Sufang secara keseluruhan tidak buruk, dan dia memiliki artefak dao yang tiada taranya, masih sangat berbahaya menghadapi begitu banyak ahli pada saat yang bersamaan. Bahkan, dia mungkin harus menghadapi ahli kaisar abadi. Seorang kaisar abadi adalah eksistensi tertinggi mutlak di domain abadi ini. Membunuh kaisar abadi puncak tidak berbeda dengan membunuh seekor semut. Selain itu, Sufang memiliki firasat samar dari transmisi roh primordial kaisar abadi Tianang melalui teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi. Ada tubuh ahli tertinggi dan iblis kuno yang tak tertandingi. Inilah yang bisa saya andalkan untuk melindungi diri saya dalam bencana yang akan datang. Bahkan jika ada bahaya, saya harus bertarung sekuat tenaga. Peluang harus diperjuangkan, diraih, dan bukan ditunggu. Mata Sufang dipenuhi dengan tekad, dan suaranya dipenuhi dengan tekad yang tak tertandingi dan aura kewajiban untuk tidak kembali. Luo memuji, itu benar. Mereka yang mundur saat menghadapi kesulitan adalah yang lemah. Mereka tidak akan mampu mencapai apapun. Hanya dengan menghadapi kesulitan dan melawan langit seseorang dapat menjadi ahli tertinggi. Tubuh ahli tertinggi dan iblis kuno tak tertandingi yang tersegel semuanya milikku, Sufang. Tidak ada yang bisa mengambilnya. Mata Sufang berbinar dengan semangat dan harapan yang tak tertandingi saat dia langsung menuju altar. Meskipun ruang ini tidak seperti area lain, di mana hukumnya kacau dan seseorang tidak dapat menggunakan kemampuan ilahi. Namun, ketika dia berada 50 mil jauhnya dari altar, dia segera merasakan aura ilahi yang agung menyelimuti tubuhnya dan budidayanya dengan cepat ditekan. Sufang memperkirakan bahkan kaisar abadi pun akan dibatasi berada di altar. Budidaya mereka akan ditekan oleh satu atau dua alam kecil. Dewa yang berada di bawah alam enam jalan dunia abadi akan semakin ditekan budidayanya. Tidak hanya ranah kultivasi mereka, tetapi kekuatan berbagai kemampuan ilahi dan artefak dao juga akan ditekan setengahnya. Bas. Dia mengaktifkan teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi dan menggabungkannya dengan kemampuan kesempurnaan agung namun dia masih tidak bisa merasakan aura kaisar abadi Tian'ang. Mungkinkah kaisar abadi Tian'ang tidak memasuki ruang artefak dao di sini? Atau dia menggunakan kemampuan ilahi tertinggi untuk menyembunyikan auranya? Meskipun kekuatan kaisar abadi Tian'ang luar biasa, masih mustahil untuk melarikan diri. Dari deteksi teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi. Kemungkinan yang pertama jelas jauh lebih tinggi. Orang ini sama sekali tidak memasuki tempat ini, jadi pasti ada konspirasi. Tidak peduli skema apapun yang dimiliki kaisar abadi Tian'ang, aku memiliki segel surgawi kerajaan penyegel iblis. Selama aku mencapai menara batu di puncak altar terlebih dahulu, aku akan bisa mendapatkan tubuh fisik tertinggi. Pada saat itu, aku akan mendapatkan tubuh fisik tertinggi. Waktu, aku akan membiarkan roh primordial keduaku merasuki tubuh itu. Sufang dengan hati-hati berjalan ke bawah altar. Sebuah tangga panjang mengarah langsung ke puncak altar. Mungkin ada tidak kurang dari 10 ribu anak tangga, dan setiap anak tangga lebarnya sekitar 10 kaki. Sudah banyak orang di depan, dan beberapa sudah mendaki lebih dari setengahnya. Namun, anak tangganya jelas tidak mudah untuk didaki. Tidak hanya ada jebakan mengerikan yang dibentuk oleh berbagai susunan sihir, tapi ada juga monster batu. Ada juga susunan sihir spasial. Jika seseorang tersedot ke dalam salah satu susunan sihir spasial, mereka akan tersedot ke dalam ruang asing yang tidak diketahui atau dibunuh oleh susunan sihir tersebut. Sufang melihat sekeliling dan melihat mayat dari delapan kekuatan. Ada juga setan dan setan kuno yang dibangkitkan. Dia bahkan melihat beberapa mayat Big Goblin. Anak tangga menuju puncak altar menjadi jalur darah. Bahkan lebih mustahil lagi untuk melewati sisi tangga. Ada formasi di mana-mana. Begitu salah satu dari mereka terpicu, dia akan diserang oleh formasi yang tak terhitung jumlahnya. Dia bahkan tidak tahu bagaimana dia dibunuh. Ayo pergi. Sufang tidak lagi ragu-ragu. Dia mengambil tiga langkah dalam satu langkah. Ledakan. Sebagian dari formasi terpicu dan pancaran cahaya abadi yang menyala-nyala meledak membungkus tubuh Sufang dan membakarnya. Sufang sudah merasakan keberadaan formasi dengan kemampuan kesempurnaannya yang luar biasa. Formasi ini tidak terlalu kuat, jadi dia tidak membuang waktu dan menahannya dengan tubuhnya. Astaga! 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 Dalam perjalanannya, banyak formasi dan jebakan yang dihancurkan oleh orang-orang di depannya. Sufang berjalan lebih mudah. Ada juga beberapa formasi kuat. Sufang langsung mengeluarkan segel surgawi kaisar penyegel iblis dan melepaskan aura disosiasi dan deduksi untuk menghancurkan formasi. Lalu, dia dengan tenang melewatinya. Monster batu di sepanjang jalan membawa masalah besar bagi Sufang. Kekuatan tempur setiap monster batu sebanding dengan ahli kaisar abadi biasa. Selain itu, mereka sangat keras dan sulit dipatahkan. Begitu dia menaiki tangga, monster batu akan diaktifkan dan menyerang. Bahkan jika Sufang menyembunyikan auranya, itu tidak ada gunanya. Sufang harus menggunakan gerakan kakinya yang gesit untuk menghadapi monster batu dan kemudian mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Untungnya, monster batu ini tidak cepat dan tidak bisa mengejar kecepatan Sufang. Setelah mengejar beberapa saat, mereka kembali ke tempat asalnya. Butuh sekitar tiga hari bagi Sufang untuk menaiki lebih dari seratus anak tangga. Kecepatan ini sudah sangat cepat. Para ahli dari delapan kekuatan di depannya membutuhkan waktu beberapa tahun untuk mencapai ketinggian ini. Hampir setiap langkah memakan waktu beberapa hari. Astaga! Begitu Sufang menaiki tangga, ekspresinya berubah dan dia buru-buru mundur. Seberkas cahaya melintas di depannya. Ruang waktu di sana terlipat seperti selembar kertas, membentuk kekuatan sobek dan puntir yang mengerikan. Bahkan seorang ahli kaisar abadi tidak dapat menahannya. Ledakan! Dipengaruhi oleh kekuatan ruang terlipat, Sufang terpaksa mundur tiga langkah dan mengeluarkan seteguk darah. Sungguh kekuatan luar angkasa yang menakutkan. Sufang menyeka darah dari sudut mulutnya. Matanya dipenuhi ketakutan. Nak, biarkan aku mencobanya. Kaisar bulu hijau tiba-tiba berbicara dari transformasi membiarkan goblin besar dalam transformasi kuali melihat pemandangan di luar. Kaisar bulu hijau, bisakah kamu melakukannya? Sufang melepaskan kaisar bulu hijau. Dia sedikit khawatir. Meskipun kaisar bulu hijau memiliki bakat luar biasa dalam mengendalikan ruang, pelipatan ruang di sini terlalu kuat. Berbeda dengan aliran udara spasial yang kacau. Kamu berani mempertanyakan bakatku. Kaisar bulu hijau berkata dengan tidak senang. Dia kemudian menyedot Sufang ke dunia batinnya. Kali ini, kaisar bulu hijau tidak berubah menjadi wujud iblisnya. Meski bisa menggunakan bakatnya secara maksimal, tubuhnya terlalu besar. Ini akan menimbulkan lebih banyak masalah. Kaisar bulu hijau tidak membuat segel tangan apapun. Tiba-tiba, aura meledak dari tubuhnya. Ini memicu aliran udara spasial yang ada di sekitarnya, membentuk medan pertahanan. Dengan suara mendesing, kaisar bulu hijau melangkah ke ruang terlipat. Sebuah kekuatan besar langsung menghancurkan medan aura di sekitarnya. Buka untukku. Kaisar bulu hijau membakar kekuatan hidupnya dan mendorong bakatnya secara maksimal. Usaran riak muncul di ruang terlipat dan terpelintir. Kaisar bulu hijau mengambil kesempatan itu untuk menerobos. Uff! Setegup darah berceceran di tanah. Aura kaisar bulu hijau langsung melemah. Selama sisa perjalanan, ruang terlipat dan bengkok seperti itu tidak muncul lagi. Sufang mempercepat langkahnya dan segera menyusul orang terakhir. Benda mirip semut ingin merebut tubuh ahli tertinggi. Pergi ke neraka. Ini adalah seorang kultifator iblis yang kekuatannya telah mencapai tingkat seorang tetua yang hebat. Ketika dia melihat Sufang sendirian dan hanya memiliki basis budidaya tahap keabadian bulu, dia tiba-tiba tersenyum garang dan berubah menjadi awan hitam bergulir yang menyelimuti Sufang. Kau lah yang akan mati. Meridian yang milik Sufang mengedarkan energi yang murni. Dia menyalakan api surgawi sembilan matahari dan melepaskan kekuatan dewa elemen api yang mengejutkan. Tangannya berubah menjadi api dan dia menyerang dengan pedang awan api paseles. Membelanjakan Seperti sambaran petir yang menembus awan gelap, awan hitam yang terbentuk oleh aura iblis segera terkoyak oleh cahaya pedang yang menyala-nyala. Cahaya pedang mendarat di dada kultifator iblis itu dan dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya. Dengan tangisan yang menyedihkan, penggarap iblis itu dibakar menjadi abu oleh api surgawi sembilan matahari. Api surgawi sembilan matahari tidak hanya mendominasi, tetapi juga dapat menahan semua kekuatan jahat. Kultifator iblis ini menabrak Sufang dan bahkan mengambil inisiatif menyerang. Dia murni mencari kematian. Sekitar sebulan kemudian, Sufang berjalan setengah menuruni tangga dan akhirnya tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Dia duduk di tangga tanpa ada bahaya untuk pulih. Tanpa diduga, saat dia duduk bersila di tanah dan tidak punya waktu untuk memanggil ahli dan goblin besar untuk melindunginya, dia tiba-tiba merasakan teknik penyusutan kehidupan. Di saat yang sama, manik darah sumpah darah di tubuhnya juga bergetar. Sebuah suara penuh kejutan dan kegembiraan datang dari tangga di belakangnya. Sufang, itu kamu. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Saya, Yan Shenshin, sungguh beruntung. Yan Shenshin. Setelah tidak bertemu dengannya selama beberapa dekade, aura Yan Shenshin menjadi lebih ilusi dan tak terduga. Jelas sekali, dia telah terintegrasi lebih jauh dengan keinginan 10 alat dao besar, pedang kembar pemusnahan. Dia tidak sendirian. Sebaliknya, dia ditemani lebih dari selusin ahli Huoyan Shinrikyo. Di antara mereka, ada ahli kaisar abadi alam dao ke-9 dunia. Sufang juga beruntung bisa bertemu denganmu di sini. Sufang tersenyum tipis. Rasa dingin merembes keluar dari matanya. Dia mengeluarkan setetes esensi darah encer dari seorang ahli yang tak tertandingi dan menjatuhkannya ke telapak tangannya. Telapak tangannya tiba-tiba pecah menjadi darah dan dengan cepat menyatu dengan esensi darah. Kemudian telapak tangannya kembali ke keadaan normal. Setelah berpikir sejenak, Sufang tersenyum menghina dan menolak gagasan itu. Dia tidak menyerang Yan Shenshin. Sebaliknya, dia berbalik dan berlari menaiki tangga. Bukankah kamu sangat sombong? Kenapa kamu seperti tikus melihat kucing ketika melihatku? Apakah kamu lupa sumpah darah yang kamu buat? Yan Shenshin tertawa bangga. Tiba-tiba, Ki pemusnahan yang mengejutkan meledak dari tubuhnya. Dia mengambil langkah maju yang besar. Dia melewati beberapa langkah berturut-turut. Sepanjang jalan, dia menemukan formasi yang langsung dihancurkan oleh Ki of Annihilation. Ki-nya seperti pelangi dan secepat guntur. Engah. Sufang maju selangkah. Tiba-tiba tubuhnya tenggelam. Kakinya menjadi lunak dan dia hampir berlutut di tanah. Bidang gravitasi. Medan gravitasi pada langkah ini bahkan lebih menakutkan daripada yang dilalui Sufang di makam abadi asal usul kematian. Namun, tingkat kultifasi Sufang saat ini tidak sama dengan sebelumnya. Selain itu, sembilan perubahan sembilan matahari telah mencapai transformasi ketiga. Oleh karena itu, dia tidak perlu mengaktifkan bentuk sejati transformasi darahnya. Dia masih bisa berjalan di graffiti field, tapi itu sangat lambat. Mari kita lihat bagaimana kamu melarikan diri dariku kali ini. Suara Yanshenshin dipenuhi dengan niat membunuh. Dengan key of annihilation yang mengejutkan, dia langsung menyerbu ke graffiti field. Engah. Meskipun Yanshenshin sudah bersiap, dia tidak menyangka bahwa dia tidak dapat menahan medan gravitasi yang dapat ditahan oleh Sufang. Dia segera berlutut di tanah. Lututnya hancur. Bagaimana ini mungkin? Mata Yanshenshin dipenuhi dengan keterkejutan. Dia tidak bisa mempercayainya. Aku, Yanshenshin, akan menjadi penguasa dunia abadi di masa depan. Aku akan menjadi ahli yang tak tertandingi. Mengapa aku harus berlutut? Ledakan. Semburan niat pedang pemusnahan meledak dari tubuh Yanshenshin. Itu menghancurkan belenggu graffiti field yang mengelilinginya. Kemudian, dia menuangkan truki ke kakinya dan perlahan berdiri. Lalu, dia berjalan menuju Sufang. Dia ingin membunuh Sufang dengan cara apapun. Siapa yang tahu? Membelanjakan. Listrik emas yang menyelaukan menyala di tubuh Sufang. Otot dan tulangnya tiba-tiba membesar. Tubuhnya tumbuh semakin tinggi. Dia berubah menjadi raksasa dengan totem emas di sekujur tubuhnya. 1280. Tubuh berlian raksasa. Dia memisahkan telapak tangannya dan menamparkan dua jejak telapak tangan emas besar di udara, memicu jejaki yang menakjubkan di wilayah menakutkan ini dan menyerang ke arah Yanshenshin. Niat pedang pemusnahan. Mata Yanshenshin dipenuhi dengan keterkejutan. Dia mengaktifkan dua maksud pedang yang mengejutkan, yang membawaki pemusnahan yang mengerikan, menghancurkan titan palem milik Sufang. Graffiti domain di sekitarnya juga hancur. Namun, niat pedang pemusnahannya juga terkikis oleh belenggu gravitasi, membuatnya sulit mengerahkan lebih banyak kekuatan. Kita harus tahu bahwa bahkan ahli puncak Kaisar Abadi akan sangat terbelenggu dalam domain gravitasi ini. Yanshenshin hanya berada di alam dao kelima di alam abadi dunia. Dengan bantuan kekuatan ilahi yang tak tertandingi dari pedang ganda penghancuran, dia memiliki kekuatan tempur seorang Kaisar Abadi. Jika dia mengerahkan kekuatan penuhnya, dia bahkan bisa memiliki kekuatan untuk melawan Kaisar Abadi puncak dalam waktu singkat. Namun, dalam grafiti domain ini, kekuatan fisiknya sangat dibatasi. Sulit juga baginya untuk mengerahkan kekuatan penuh dari maksud pedang pemusnahannya. Asteris Engah Begitu kedua maksud pedang pemusnahan dilepaskan, Yanshenshin kehilangan dukungan kekuatannya dan berlutut di tanah lagi. Kakinya patah hingga betis. Dia sangat kuat. Dia hanya mengerang teredam dan tidak berteriak. Namun, saat ini, dia babak belur dan kelelahan. Dia telah benar-benar kehilangan kesombongannya yang tertinggi. Kenapa kamu berlutut di hadapanku lagi? Sufang mencibir dengan nada menghina. Kamu, mata Yanshenshin terbakar amarah. Dia mengaktifkan Dual Swords of Annihilation lagi. Namun, konsumsinya tadi terlalu besar. Sulit baginya untuk berdiri untuk beberapa saat. Niat pedang penghancuran tidak sekuat sebelumnya. Tubuh kedagingan Sufang kembali ke keadaan normal saat dia berjalan perlahan menuju Yanshenshin. Sufang, beraninya kamu? Pakar Kaisar Abadi Alam Dao ke-9 dari Huoyanshin Rikyo berteriak dengan dingin dan memasuki domain gravitasi. Namun, dia juga gemetaran di bawah belenggu gravitasi. Sulit baginya untuk berdiri, apalagi mengancam Sufang. Sufang menatap Yanshenshin dari atas, seolah sedang melihat seekor semut. Kemudian dia berkata dengan nada mendominasi, dengan bantuan domain gravitasi di sini, saya memiliki keyakinan 100% bahwa saya dapat membunuh Anda. Namun, saya tidak akan melakukan itu. Yanshenshin mencibir dengan nada menghina. membelanjakan dari mata Sufang, energi pedang yang menakutkan meledak. Di medan gravitasi ini, kekuatan roh primordial tidak dibatasi sama sekali. Pedang roh primordial Sufang menghantam gelabela Yanshenshin dan membombardir lautan bukaan ilahi miliknya. Lautan bukaan ilahi miliknya bergetar tanpa henti, hampir hancur bersama dengan yang abadi. Sufang bahkan tidak menggunakan kekuatan ilahi dari roh primordial keduanya. Sebaliknya, dia menggunakan pedangki dari roh primordial tubuh aslinya, yang hampir menyebabkan lubang dewa Yanshenshin runtuh. Yanshenshin akhirnya mengerti bahwa Sufang tidak berusaha menakutinya. Keputus asaan dan kengganan muncul di wajahnya. Beraninya orang tercela sepertimu mencemari hati murni Dao Suanshin. Aku secara pribadi akan membunuhmu di depan kekasihku dalam seratus tahun ke depan. Aku merasa terhina karena menggunakan metode seperti itu untuk membunuhmu. Oleh karena itu, kamu seharusnya merasa sangat beruntung karena aku menyelamatkan hidupmu hari ini. Ketika suara tentang Sufang mencapai telinga Yanshenshin, seolah-olah dia telah ditampar wajahnya di depan umum. Penghinaan, penghinaan yang tidak terselubung. Flame Immortal Heart yang kejam, licik, dan cerdik juga merasakan penghinaan besar yang belum pernah dia rasakan sebelumnya dalam hidupnya. Setelah berbalik dan mengambil beberapa langkah ke depan, Sufang tiba-tiba berbalik dan berkata, Yanshenshin, karena kamu sangat suka berlutut, kenapa kamu tidak mengganti namamu menjadi Yannushin? Apakah kamu pantas memiliki hati yang sama dengan peri Suanshin? Yannushin. Engah. Semburan darah merah tua muncrat dari mulut Yanshenshin. Kepercayaan dirinya yang kuat langsung hancur. Tubuhnya lemas dan dia langsung terjatuh ke tanah tak sadarkan diri. Berjalan keluar dari medan gravitasi, sebuah suara datang dari batu giyok darah di dalam tubuh Luocong. Sufang, kamu mempermalukan seorang jenius yang tiada taranya seperti ini dan membuat hati daonya tidak stabil. Mengapa kamu tidak membunuhnya saja? Sufang dengan dingin menjawab, bunuh dia. Orang ini telah mencemari hati dao Suanshin. Bukankah terlalu mudah untuk membunuhnya seperti ini? Saya ingin menghancurkan hati daonya dan membuatnya terjerumus ke dalam kemacetan dan menderita sepuasnya. Saya ingin membalas penghinaan yang dia berikan kepada Suanshin sepuluh kali lipat kepadanya. Luo menghela nafas dan berkata, harus kukatakan, bocah nakal. Sungguh tercelah. Jika Anda bisa sekejam Yanshenshin, bukan, Yannushin di depan wanita, maka pada dasarnya Anda memiliki potensi untuk menjadi pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya. Tercelah, aku bahkan tidak sebaik Yannushin. Dibandingkan denganmu, aku jauh lebih buruk. Luo dengan marah berkata, betapa hinanya aku. Sufang mencibir dan berkata, Luo, apakah kamu ingin roh primordial keduamu keluar dan bersaksi bagaimana kamu menghasutnya untuk memberitahu Peri Suanshin bahwa aku hanya bisa diselamatkan melalui kultifasi ganda dengannya. Atau Anda bisa memberitahu saya bagaimana Anda mengintip saya dan kultifasi ganda Suanshin? Uhuk-uhuk. Luo terbatuk-batuk di dalam batu giyok darah untuk beberapa saat dan kemudian terdiam. Perjalanan selanjutnya menjadi lebih sulit. Jika bukan karena banyaknya kemampuan fisik Sufang yang kuat, bantuan bawahannya, dan banyaknya artefak Dao yang luar biasa, dia bisa saja jatuh kapan saja dengan ranah kultifasinya saat ini. Sepanjang jalan, mereka bertemu dengan banyak pembangkit tenaga listrik imortal Dao yang jatuh, Demon Dao, Demon Dao, dan bahkan Demon Emperor. Sufang tidak ragu-ragu mengumpulkan mayat-mayat itu. Ini semua adalah sumber daya budidaya. Ketika kekuatan goblin besar dan para ahli di bawah Sufang meningkat, ditambah dengan peningkatan jumlah komandan junior dan pembudidaya budak, lebih dari separuh sumber daya budidaya di warisan Dao Sangtum Kaisar besar musim semi kuning telah dikonsumsi selama bertahun-tahun. Cepat atau lambat, mereka akan kehabisan sumber daya. Sufang tidak memiliki penghasilan apapun untuk saat ini, jadi dia hanya bisa hidup dengan hemat dan hati-hati. Mayat para ahli ini semuanya mengandung esensi dalam jumlah yang mengejutkan. Setiap mayat memiliki sumber daya yang sangat besar. Sepanjang jalan, Sufang juga menekan banyak ahli yang terluka. Mereka yang menginjak altar semuanya adalah pembangkit tenaga listrik sejati. Jika ditempatkan di dunia luar, mereka semua akan menjadi sosok yang menakjubkan. Di antara mereka ada dua kaisar abadi yang saleh. Dengan banyaknya hasil panen yang terkumpul, Sufang bisa dikatakan mendapatkan panen yang bagus. Perjalanan ini tidak sia-sia. Sekitar tiga tahun kemudian, Sufang menaiki lebih dari delapan ribu anak tangga. Di altar yang penuh bahaya ini, bahkan kaisar abadi puncak tidak dapat membandingkannya dengan kecepatan yang luar biasa. Asteris Astaga. Begitu Sufang menginjak tangga, dia segera jatuh ke dalam wilayah beracun yang dipenuhi awan hitam yang bergulung. Di antara racun-racun tersebut, tidak hanya ada racun setan, racun darah, racun mayat, tetapi juga racun setan yang mengikis. Ini adalah pertama kalinya Sufang melihat wilayah beracun yang begitu mengerikan. Sufang buru-buru mendesak kemampuan gui-gui untuk melahap racun. Baru setelah itu dia menyapu anak tangga dengan kekuatan matanya yang sempurna. Di tangga kecil, ada lebih dari selusin mayat. Kulit dan otot mereka terkorosi seluruhnya, memperlihatkan tulang hitam mereka. Ada juga beberapa ahli yang masih hidup. Saat dia hendak memasukkan para ahli racun ke dalam alam transformasi wadah, sebuah suara kaku dan aneh tiba-tiba terdengar, sebenarnya ada seorang kultifator manusia yang tidak takut dengan racun di sini. Jie-jie, aku akan melahapmu, dan aku bisa keluar dari sini. Iblis kuno yang dibangkitkan. Asteris Astaga. Iblis kuno yang telah bangkit melompat dari tanah, membawa aura iblis dan ki kematian yang menakjubkan. Ia membentuk belenggu dan menerkam Sufang, memperlihatkan tarinya yang berwarna merah darah. Ini sebenarnya dimaksudkan untuk melahap Sufang secara langsung. Mencari kematian. Jika berada di tempat lain, Sufang masih akan sedikit takut pada iblis kuno yang telah bangkit ini, tapi ini adalah wilayah beracun. Meskipun iblis kuno ini memiliki kekuatan mengerikan dari Kaisar Abadi Alam Delapan Dao, ia masih diracuni oleh racun iblis yang mengikis. Asteris merasa. Tiba-tiba, kilat ungu kemasan menyambar di tubuh Sufang, dan kekuatan hukuman petir meletus. Kekuatan hukuman petir mempunyai efek menahan kekuatan jahat. Iblis kuno yang dibangkitkan pada awalnya adalah eksistensi yang bertentangan dengan kehendak Dao Surgawi. Oleh karena itu, efek pengekangan dari kekuatan hukuman petir pada iblis kuno yang telah bangkit menjadi lebih jelas. Itu bahkan lebih kuat dari api abadi sembilan matahari. Momentum kebangkitan iblis kuno segera hancur. Mata iblis kuno yang dibangkitkan menunjukkan kegilaan yang ganas, tetapi di detik berikutnya, itu mengungkapkan ketakutan naluriah. Ini. Hukuman kilat. Tidak mungkin. Segera setelah itu, Sufang melancarkan tinju dengan petir mengenai dada iblis kuno yang telah bangkit. Dengan suara gemuruh yang menggelegar, tubuh iblis kuno yang telah bangkit diselimuti oleh petir. Tubuhnya terlempar kembali, jatuh dari tangga seperti anjing mati. Namun, ia tidak mati. Dari sini, orang dapat melihat betapa kuatnya iblis kuno yang telah bangkit. Sufang melangkah menuju iblis kuno yang telah bangkit dan mengangkat tangan kanannya. Petir melonjak dan menderu di telapak tangannya, seolah-olah mewakili kehendak daus surgawi, serahkan padaku, atau musnah seluruhnya. Pilih sendiri. Di bawah belenggu mengerikan dari kekuatan dewa petir, kesadaran jahat dan kejam iblis kuno yang telah bangkit juga melonjak dengan ketakutan naluriah. Ia gemetar ketika berkata, saya, serahkan. Sufang menembakkan jejak roh esensi untuk membelenggu iblis kuno yang telah bangkit. Kemudian, dia memasukkannya ke dalam formasi susunan di Crucible Transformation Space. Ada pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar abadi lainnya. Terlebih lagi, dia adalah iblis kuno yang telah bangkit. Panen yang tidak terduga membuat Sufang terkejut. Kekuatan iblis kuno yang telah bangkit ini telah mencapai puncak kaisar abadi alam delapan dao. Dengan pembangkit tenaga listrik seperti itu, kekuatan Sufang secara keseluruhan tidak diragukan lagi meningkat. Selain itu, dia bisa bertanya kepada iblis kuno yang telah bangkit tentang tujuan perjalanan iblis kuno yang telah dibangkitkan. Dia bahkan mungkin menemukan cara untuk menahan iblis kuno yang telah bangkit. Panen besar. Setelah membelenggu iblis kuno untuk sementara di ruang transformasi wadah dan melemahkan aura jahatnya, Sufang terus bergerak maju. Lebih dari satu tahun berlalu. Asteris hah, asteris. Sufang akhirnya menginjak lebih dari sembilan ribu anak tangga dan berada tidak jauh dari altar. Sufang akhirnya bisa menarik nafas dan pulih. Bas. Teknik penyusutan hidupnya tiba-tiba merasakan aura familiar di tangga depan. Dia menggunakan penglihatannya yang sempurna untuk melihatnya. Ternyata ada formasi labirin yang sangat kuat di langkah ini. Sosok-sosok terjebak dalam formasi labirin. Ada sekitar 15 atau 16 orang. Beberapa di antaranya memiliki aura terpencil, yang merupakan aura unik para penggarap dari konstelasi sembilan surga. Adapun mereka yang memiliki berbagai teknik dao, mereka adalah kultifator dari clear skis Miriat Scrolls Gate. Karena solusi sejati etiril, Sufang dan Perisuansin dipersatukan melalui pernikahan. Kedua kekuatan tersebut membentuk aliansi. Saat ini, mereka sedang bekerja sama. Sufang sama sekali tidak terkejut. Dua kekuatan yang dulunya memiliki hubungan paling dekat dengan Sufang kini menjadi asing bagi Sufang. Clear skis Miriat Scrolls Gate. Bahkan telah menjadi musuh Sufang. Gerbang segudang gulungan langit cerah. Memikirkan adegan ketika Raja Bulu Hijau melewati masa kesengsaraan, mata Sufang memancarkan niat membunuh yang kuat. Salah satu auranya adalah Dewa Langit Suanlang dari Clear Skis Miriat Scrolls Gate. Di antara para penggarap dari konstelasi Sembilan Surga, ada beberapa aura yang sangat dikenal Sufang. Mereka adalah tetua agung Kaisar Abadi yang dia lihat ketika Raja Bulu Hijau melewati masa kesengsaraan, Ao Tian Chanhen, dan murid pertama konstelasi Sembilan Surga, An Tiandu. Ada juga sosok yang sudah lama tidak dilihatnya, Cian Zi. Saat dia bertarung demi api luar biasa cahaya surga, Sufang pernah menyelamatkan Cian Zi satu kali. Orang ini juga seorang pengambil kesengsaraan dan memiliki aura takdir bersama Sufang. Sufang awalnya ingin mengenalnya, tapi dia tidak pernah punya kesempatan. Dengan niat membunuh yang dingin, Sufang melangkah ke tangga. Pemandangan di depannya tiba-tiba berubah drastis. Kabutnya tebal, dan bahkan kesadaran roh primordialnya terpengaruh, terus-menerus menghasilkan segala macam ilusi. Tidak heran bahkan Kaisar Abadi seperti Dewa Langit Suanlang pun terjebak. Formasi ilusi yang sangat kuat. Sufang terkejut. Terima kasih.